Itu tidak benar, ada masalah lain. Mouji tiba-tiba memikirkan masalah serius. Kakak Uji, ada apa? Kukai yang dibujuk oleh Mouji mulai merasa cemas lagi. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, ketika kamu melakukan pengujian di aula sekte, apakah kamu mengedarkan teknik tersebut pada bola kristal? Ya, Kakak Uji, hanya saya yang tahu teknik ini. Lagi pula, aku hanya tahu sebagian kecil dari teknik ini. Aku tidak dapat sepenuhnya memahami bola kristal seperti yang diajarkan ayahku. Kukai mengangguk cepat. Mouji berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kamu pergi ke aula sekte untuk menjelaskan dirimu, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu mengetahui teknik ini. Selain itu, kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa kamu mengetahui teknik ini di masa mendatang. Bahkan jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus melakukannya secara diam-diam. Tetapi, Kukai berada dalam posisi sulit karena hanya dia yang mengetahui teknik ini. Mouji tidak menunggu Kukai menyelesaikan kalimatnya saat dia melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir dan tenangkan pikiranmu. Aku akan memberimu teknik biasa terlebih dahulu. Meskipun isi bola kristal itu luas dan tak terbatas, Mouji hanya perlu melihatnya untuk memahami sebagian isinya. Dalam waktu singkat, dia tidak akan mampu menciptakan teknik yang luar biasa. Namun, dia seharusnya mampu menciptakan beberapa jalur sirkulasi untuk Kukai. Kakak Mouji, aku akan mendengarkanmu. Setelah mengatakan itu, Kukai menenangkan pikirannya. Saat kehendak spiritual Mouji mendarat di lautan kesadaran dan saluran roh Kukai, dia benar-benar terkejut. Itulah kali pertama ia melihat betapa murni dan jernihnya akar-akar spiritual yang tak ternoda itu. Ini jauh lebih mudah daripada mengajarkannya kepada murid-muridnya seperti Fu Jing Feng. Bahkan, ia dapat menemukan jalur sirkulasi terbaik untuk Kukai berdasarkan saluran spiritualnya yang murni dan jernih. Mouji telah memperoleh pencerahan tentang hukum atribut petir. Sekarang setelah ia berada di tahap dewa baru lahir, mustahil baginya untuk menyimpulkan teknik kultifasi lengkap untuk Kukai. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman jelas mengenai saluran roh Kukai, merupakan tugas mudah baginya untuk menyimpulkan jalur sirkulasi beberapa saluran roh dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Mouji berhasil menyimpulkan jalur sirkulasi lima saluran roh untuk Kukai. Coba saja. Mouji memberikan jalur sirkulasi beberapa saluran roh kepada Kukai sebelum melemparkan setumpuk kristal abadi padanya. Kukai mencoba menggunakan metode yang diajarkan Mouji saat memulai sirkulasi spiritualnya. Hanya dalam satu sirkulasi spiritual, dia membuka matanya karena terkejut. Kakak Uji, saya menggunakan metode yang Anda ajarkan untuk berkultifasi. Jauh lebih mudah dan cepat daripada metode aslinya. Mouji sudah bisa merasakan energi spiritual abadi yang mengerikan yang diserap Kukai. Dia terkejut melihat betapa luar biasa akar spiritual yang tak bernoda itu. Kalau bukan karena hukum kegelapan di sini, Kukai pasti sudah ada. Saat kamu mengikuti ujian nanti, kamu akan berada di tahap Dewa Surgawi. Saya akan mendengarkan Big Brother. Tepat saat Kukai selesai berbicara, suara Susia terdengar dari luar. Mouji, Kukai, kepala Sekte dan leluhur sedang menunggu kalian di aula Sekte. Cepat dan ikuti aku. Mouji dan Kukai segera dibawa ke aula utama Sekte oleh Susia. Dari Susia, Mouji mengetahui bahwa leluhur generasi selanjutnya dari Sekte Surgawi Fana, Pangjie, tidak binasa. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan mengalami kesengsaraan untuk menjadi Raja Dewa Sejati belum lama ini. Sekte Fana Surgawi juga akan mengadakan upacara pembukaan kembali dan upacara Raja Dewa dalam waktu satu bulan. Murid Mouji dan Kukai memberi salam kepada leluhur, kepala Sekte, dan berbagai tetua. Kukai masih belum berani berbicara. Mouji mengambil inisiatif untuk menambahkan nama Kukai ke namanya. Pangjie tampak seperti seorang kultifator setengah bayar yang tampak biasa saja, meskipun kultifasinya belum sepenuhnya stabil dan auranya berfluktuasi. Namun, di mata Mouji, alis Pangjie tampak tenang, jadi dia seharusnya bukan orang yang pemarah. Tingkah laku Mouji sudah tepat dan dia tidak tampak takut dan terdiam hanya karena dia adalah seorang Raja Dewa. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Hal ini membuat Pangjie sangat terkejut. Akan tetapi, dia tahu bahwa spiritualitas Mouji sangat biasa saja dan dia seharusnya adalah seorang kultifator dengan bakat rata-rata. Mata Pangjie tertuju pada Kukai, kamu dipanggil Kukai. Kukai menunduk malu dan menjawab, yang membalas leluhur, muridnya memang Kukai. Dari mana asalmu? Apakah orang tuamu masih ada? Apakah kamu pernah mengakui seorang guru sebelumnya? Nada bicara Pangjie sangat hangat, tetapi tidak peduli seberapa hangat nadanya, prestiser Raja Dewa itu masih membuat jantung Kukai berdebar. Ayah dan ibuku adalah petani liar dan mereka sudah meninggal lama sekali. Aku tidak punya guru dan aku sendirian. Kukai menjawab dengan lembut. Lalu dari mana kau mendapatkan teknik kultifasimu? Pangjie bertanya lagi dengan nada yang lebih tegas. Tubuh Kukai bergetar saat dia menjawab dengan takut. Itu adalah teknik yang belum lengkap yang diberikan ayahku dan aku mengolahnya berdasarkan teknik itu. Sisu, bawakan harta karun ajaib penguji bakat itu. Biarkan Kukai berkultifasi sekali lagi, kata Pangjie pelan. Iya, Sisu menjawab dan harta karun ajaib penguji bakat berwarna putih pun dibawa. Duduklah di sana dan berkultifasilah. Sebarkan teknik yang belum selesai yang telah kamu peroleh. Pangjie menganggup ke arah Kukai. Meskipun Mowuji telah memberinya instruksi, Kukai masih merasakan kakinya gemetar. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya jadi dia hanya bisa berjalan ke harta karun sihir penguji bakat berwarna putih dan mengedarkan tekniknya. Hanya dalam satu putaran, pilar hitam di belakang harta karun ajaib penguji bakat berubah menjadi putih bersih. Setelah itu, ia mulai memancarkan lapisan cahaya. Dua pilar putih bersih mulai berubah warna. Salah satunya begitu biru sehingga menyelaukan mata sementara yang lain perlahan berubah menjadi hitam. Jauh berbeda dari warna hitam legam pada pengujian sebelumnya. Itu memang bakat yang tak ternoda dan bahkan akar spiritual tingkat tertinggi. Pangjie tiba-tiba berdiri sambil bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya sangat bersemangat. Jika dia memiliki bakat seperti Kukai, ditambah dengan keberuntungannya, dia pasti sudah berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa sejak lama. Kukai teringat kata-kata Mohuji. Dia hanya menyelesaikan tiga siklus sirkulasi spiritual sebelum dia berhenti berkultivasi. Tidak buruk, teknikmu memang mengesankan. Sayangnya, teknik ini tampaknya sangat kurang. Pangjie berbeda dari Sisu. Saat Kukai mulai berkultivasi, dia bisa tahu bahwa teknik Kukai sedang beredar. Jika Kukai masih mengolah teknik hukum kegelapan, Pangjie juga akan bisa mengetahuinya. Guru, sebelumnya ketika Kukai berkultivasi, akar spiritual gelapnya terlihat sangat jelas. Bahkan, lebih jelas daripada akar spiritual petirnya. Namun, kali ini, akar spiritual petirnya lebih jelas. Sisu menyuarakan keraguannya. Kukai, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan akar spiritual gelapmu, bahkan jika kamu tidak mengembangkan teknik hukum kegelapan, akar spiritual gelap tetap tidak diperbolehkan di domain dewa. Pangjie menatap Kukai sambil mendesah dalam hatinya. Ia sangat menyukai Kukai karena jika ia yang mengajarinya, pasti akan ada raja dewa lain di sekte surga Wivana. Wajah Kukai dipenuhi ketakutan karena apa yang bisa dia lakukan jika leluhur masih ingin membunuhnya. Mauji menyadari ekspresi Pangjie yang tak tertahankan, jadi dia berdiri sebelum Pangjie sempat berbicara. Dia tahu betul bahwa jika Pangjie terus berbicara, dia akan membunuh Kukai. Mauji memberi salam kepada leluhur. Sebagai murid inti sekte surga Wivana, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mauji membungku hormat sambil berbicara dengan nada yang tidak sombong maupun merendahkan. Melihat Mauji ternyata punya nyali seperti itu, Pangjie bahkan lebih tercengang. Dia mengangguk. Silakan bicara. Alasan mengapa sekte surga Wivana kita bisa bertahan sampai hari ini adalah karena cinta kasih di antara anggota sekte kita. Mauji berkata dengan tenang. Leluhur juga mengatakan bahwa alasan mengapa sekte surga Wivana kita dapat bertahan hingga hari ini juga karena cinta kasih di antara anggota sekte kita. Kukai bergabung dengan sekte tersebut akan sama saja dengan menjadi murid sekte kami. Pertama, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kedua, dia tidak membuat masalah apapun, jadi tidak adil jika menghukumnya tanpa alasan. Jika sekte Fana Surgawi benar-benar melakukan hal ini, sekte Fana Surgawi tidak akan lagi menjadi sekte Fana Surgawi. Cinta antar sesama anggota sekte yang disebutkan oleh leluhur hanyalah kata-kata kosong. Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang memiliki akar spiritual gelap dibenci oleh semua orang di seluruh domain dewa? Ini hanya akan membawa masalah bagi sekte Fana Surgawi kita. Sisu berteriak dengan kasar. Nada bicara Mowuji masih tenang. Menurutku, agar sebuah sekte bisa eksis, pasti ada alasannya. Sebelumnya, sekte Surgawi Fana dikepung oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih berhasil bertahan karena persatuan dan cinta mereka. Semua orang bersatu melawan ancaman eksternal dan bahkan jika mereka tidak menang, mereka tidak akan mundur. Inilah sejenis ruh dan sekaligus alasan mengapa sekte Surgawi Fana kita bisa bertahan. Sekarang karena tidak ada penyerbu eksternal, sekte Fana Surgawi akan membunuh seorang murid hanya karena dia memiliki akar spiritual yang gelap. Masalah ini akan membayangi sekte Fana Surgawi dan menyebabkannya kehilangan semangat ini. Sekte yang telah kehilangan semangatnya tidak akan bertahan selamanya bahkan jika leluhurnya melangkah ke tahap Raja Dewa dan menjadi lebih kuat. Kalau kejadian yang sama terulang lagi kepada sekte tersebut di masa lalu, maka sekte tersebut tidak akan lagi mempunyai cita-cita dan keyakinan untuk meneruskan perjalanannya. Memang benar bahwa Kukai memiliki akar spiritual yang gelap, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri. Selama kita tidak memberitahu siapapun, siapa yang akan tahu. Lagi pula, aku yakin bahwa Kukai bukanlah satu-satunya orang yang memiliki akar spiritual gelap di domain dewa. Oh, teruskan. Pang Jie menjawab dengan, Oh, sambil menganggup ke arah Mouji dengan hangat. Kesan Mouji terhadap leluhur Pang Jie meningkat pesat. Seorang Raja Dewa adalah eksistensi yang berdiri di puncak domain dewa. Mampu berbicara dengan hangat kepada murid baru seperti dia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Ya, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Kudengar setelah kultifator alien itu musnah di alam dewa, hukumnya juga tersebar ke alam dewa. Kultifator alien itu pasti sangat kuat dan hukumnya mampu memadatkan hukum atribut gelap di domain dewa. Bukan tidak mungkin akar spiritual gelap sesekali muncul di domain dewa. Ketika Pang Jie mendengar kata-kata Mouji, keterkejutan di matanya semakin kuat. Jika bukan karena pemahamannya yang mendalam tentang hukum langit dan bumi, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Paling tidak, dia belum pernah mendengar pepatah seperti itu. Mungkinkah dia seorang jenius lainnya? 902. Akar spiritual apa yang kamu miliki? Pang Jie menatap Mouji dengan gelisah. Mouji tersentak karena mengapa Pang Jie tiba-tiba bertanya tentang akar spiritualnya. Mouji menjawab dengan sangat cepat. Leluhur, saya memiliki akar spiritual campuran dan konversi saya ke akar spiritual dewa belum lengkap. Saya hanya berada di tahap dasar dewa baru lahir sekarang. Pang Jie menghela nafas karena meskipun jawaban Mouji sesuai dengan harapannya, dia masih sedikit kecewa. Mouji sebenarnya tidak memiliki bakat yang baik meskipun tingkat pemahamannya tinggi. Tatapannya kembali tertuju pada Kukai. Kukai, apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai gurumu? Ah, seru Kukai kaget karena dia sudah sangat beruntung karena dia tidak membunuhnya. Leluhur benar-benar ingin menerimanya sebagai murid. Bukan hanya Kukai, semua tetua di sekte termasuk Sisu juga sangat terkejut. Betapa beruntungnya kita diterima sebagai murid oleh Raja Dewa. Pang Jie melihat keheranan semua orang, jadi dia berinisiatif menjelaskan. Sebenarnya, Wouji benar. Jika sebuah sekte membunuh pengikutnya sendiri karena takut akan masa depan, sekte ini tidak perlu ada lagi. Alasan mengapa sekte surgawi fana saya masih ada adalah karena roh yang ramah ini. Kukai memang memiliki akar spiritual yang gelap, tetapi aku hanya perlu membantunya menemukan teknik atribut petir yang lengkap. Setelah dia membentukisi dewa dan maju ke tahap dewa surgawi, dia seharusnya tidak lagi memiliki akar spiritual yang gelap. Mengenai fakta bahwa Kukai memiliki akar spiritual gelap, Pang Jie bahkan tidak memikirkannya. Seberapa berharganya suatu teknik dengan akar spiritual gelap? Saat itu, seluruh domen dewa menjadi kacau karena teknik kultifator alien itu. Akhirnya, teknik itu masih belum ditemukan. Terlebih lagi, kehendak spiritualnya telah terpantau melalui cincin penyimpanan Kukai dan bahkan tidak banyak kristal dewa di dalamnya. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan tidak ada teknik elemen gelap. Kukai, mengapa kau tidak berlutut? Sisu berteriak saat melihat Kukai sedang linglung. Kukai tersadar kembali dan segera berlutut. Kukai berterima kasih kepada leluhur atas belas kasihanmu. Namun, Kukai bersumpah bahwa dia pasti akan menemukan bagian-bagian yang tersisa dari tekniku. Oleh karena itu, Kukai tidak dapat menerimamu sebagai guruku. Ini adalah sesuatu yang sudah disetujui mau uji dengan Kukai. Jika kepala sekte benar-benar melepaskannya, dia pasti tidak akan menerimanya sebagai gurunya. Jika ketua sekte itu sungguh-sungguh melepaskannya, dia pasti tidak akan menerimanya sebagai gurunya. Pang Jie menghela nafas dan berkata, jarang sekali kau begitu gigih. Kau memiliki akar roh petir tingkat tertinggi. Jika kau menjadikan aku sebagai gurumu, aku memang tidak akan dapat menemukan metode kultivasi atribut petir yang lebih baik untukmu. Lupakan saja, Sisu, bantu aku merawat Kukai dan mengatur gua kultivasi yang bagus untuknya. Bagaimana mungkin Pang Jie tidak mengerti kata-kata Kukai? Maksud Kukai adalah jika dia menemukan seseorang yang memiliki teknik atribut petir lengkap yang dia kembangkan, dia mungkin memilih untuk mengakui orang itu sebagai gurunya. Orang-orang lainnya terkejut. Bukankah Kukai terlalu tidak berperasaan? Bagaimana mungkin dia menolak tawaran Raja Dewa untuk menjadi muridnya? Ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak akan bisa peroleh sepanjang hidup mereka. Terima kasih banyak leluhur, terima kasih banyak kepala sekte. Saya ingin tinggal bersama kakak Wu Ji. Tidak perlu pengaturan lain. Kukai membungkus sekali lagi. Sisu menoleh ke arah gurunya, Pang Jie. Pang Jie mengangguk, kalau begitu, biarkan Kukai pergi ke kediaman Wu Ji. Wu Ji, bawa Kukai turun dulu. Sisu menoleh untuk melihat tuannya, Pang Jie. Pang Jie mengangguk. Kalau begitu, biarkan Kukai tinggal di kediaman Wu Ji. Wu Ji, turunkan Kukai dulu. Baru saja ketika leluhur mengisyaratkan bahwa akar spiritual gelap tidak dapat dipertahankan, Mo Wu Ji adalah satu-satunya yang berdiri untuk berbicara mewakilinya. Hal ini tentu saja membuatnya mengembangkan rasa ketergantungan terhadap Mo Wu Ji. Mo Wu Ji menanggapi dengan tergesa-gesa saat dia membawa Kukai keluar dari Aula Sekte. Mo Wu Ji juga terkesan dengan kemurahan hati Pang Jie. Setelah Mo Wu Ji dan Kukai pergi, Pang Jie berbicara lagi. Sisu, tidak peduli sudah sampai tahap mana Kukai berkultivasi, selama akar spiritual gelapnya masih bisa diuji, dia tidak boleh dibiarkan meninggalkan Sekte. Iya, Sisu menjawab dengan tergesa-gesa. Bahkan jika gurunya tidak mengatakan apapun, dia tidak akan membiarkan Kukai meninggalkan Sekte tersebut. Jika berita tentang akar spiritualnya yang gelap tersebar, itu bukan masalah kecil. Pang Jie menganggup dan tidak melanjutkan pembicaraan tentang Kukai. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sekte surgawi fana milikku pasti memiliki urat spiritual dewa tingkat puncak yang tersembunyi. Sekarang setelah aku maju ke tahap Raja Dewa, Sekte tersebut dapat memasang susunan pengumpul roh. Selama kurun waktu ini, selain menstabilkan tingkat kultifasiku sendiri, aku juga akan mencari urat spiritual dewa yang tersembunyi di Sekte tersebut sehingga setiap orang di Sekte surgawi fana dapat berkultifasi dengan sekuat tenaga. Guru, Sekte kita hanya punya dua gunung. Haruskah kita memindahkan beberapa gunung? Ketika Sisu mendengar bahwa Sekte itu memiliki urat spiritual dewa yang tersembunyi, dia mulai punya lebih banyak ide. Sekte surgawi fana hanya memiliki sekitar seratus orang dan itu terlalu sedikit. Jika mereka memindahkan lebih banyak gunung, mereka akan dapat merekrut lebih banyak pengikut. Tidak usah terburu-buru. Beberapa orang telah memindahkan gunung-gunung Sekte surgawi fana kita. Dia akan mengembalikannya kepada kita. Pang Jie yang biasanya lembut mengucapkan kalimat ini dengan sedikit niat membunuh. Gunung Sekte Raja Dewa tidak mudah direbut. Tuan, ada satu hal lagi. Sarang domain dewa akan menetas lagi. Sisu, maksudmu Sarang domain dewa akan menetas lagi. Pang Jie tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia telah maju ke tahap Raja Dewa dan Sekte Fana Surgawi perlu berkembang lagi. Inkubasi Sarang domain dewa akan menjadi kesempatan bagi Sekte Fana Surgawi untuk membangun kembali. Ya, Sarang domain dewa memang akan dirami lagi. Terlebih lagi, Sepuluh Raja Dewa Agung telah sepakat bahwa semua Sekte harus berpartisipasi. Sekte Surgawi Fana kita juga harus berpartisipasi. Karena itu, kami akan berangkat untuk merekrut murid. Jawab Sisu. Pang Jie terkekeh. Surga benar-benar menantikan Sekte Fana Surgawi kita. Sekte Fana Surgawi kita harus berpartisipasi. Sisu, setelah pembangunan kembali Sekte Surgawi Fana dan upacara Raja Dewaku, kau akan terus merekrut murid. Kali ini, perekrutan akan dilakukan dalam skala besar. Mendengar perkataan Pang Jie, beberapa tetua di aula mulai merasa gembira dan gembira. Sebelumnya mereka bagaikan ikan asin di Sekte Surgawi Fana. Sekarang Sekte Surgawi Fana akan merekrut pengikut lagi, mereka tidak akan lagi menjadi ikan asin. Alasan utama mengapa Kukai mengikuti Mohuji kekediamannya bukanlah seperti yang diduga Pang Jie. Melainkan karena Kukai ingin mengembangkan teknik atribut petir. Ia membutuhkan Mohuji untuk membantunya menyimpulkannya. Untungnya, Sekte Surgawi Fana hanya memiliki sedikit pengikut. Setiap kediaman pengikut sangat besar dan mereka bahkan memiliki kebun tanaman obat spiritual dewa. Bahkan jika Mohuji memiliki beberapa orang lagi di kediamannya, dia masih bisa tinggal di sana. Semua orang di Sekte Heavenly Mortal sibuk. Murid Naschen God Level 7 yang baru direkrut, Yin Lin dan di Butong, juga sibuk. Kepala Sekte Sisu sebenarnya tidak membiarkan siapapun mengganggu Mohuji dan Kukai. Ketika Mohuji mengetahui bahwa Ketua Sekte sengaja tidak mengirim siapapun untuk mengganggunya, dia sangat tersentuh. Jika dia tidak terburu-buru untuk membantu Kukai menyimpulkan tekniknya, dia pasti akan pergi membantu. Teknik Kukai harus segera disimpulkan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi Kukai dan Sekte Surgawi Fana. Setelah hampir 30 hari, Mohuji mewariskan seperangkat teknik kultivasi yang relatif lengkap kepada Kukai. Mohuji menggunakan daofana abadi dan pemahamannya tentang hukum petir bersama dengan saluran roh Kukai untuk menyimpulkan teknik kultivasi tipe petir. Mengenai nilainya, Mohuji tidak yakin tetapi Kukai sangat gembira dan puas. Teknik kultivasi atribut petir yang diberikan Mohuji padanya beberapa kali lebih cepat daripada teknik kultivasi hukum kegelapannya. Yang paling membuatnya senang adalah bahwa teknik kultivasi Mohuji dapat dengan mudah memungkinkannya menyembunyikan energi hukum kegelapan ke dalam salah satu saluran rohnya. Dengan kata lain, jika dia menguji akar spiritualnya sekarang, dia bahkan dapat mencegah harta karun pengujian tersebut mendeteksi akar spiritual hukum kegelapannya. Melihat Kukai berkultivasi dengan penuh semangat, Mohuji merasa sangat puas. Alasan mengapa dia mampu menyembunyikan energi unsur hukum kegelapan Kukai adalah karena dia memiliki saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsur. Mohuji dapat membantu Kukai menyembunyikan akar spiritual hukum kegelapannya tetapi itu tidak berarti dia dapat melakukan hal yang sama untuk orang lain. Di samping saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh yang memungkinkannya memodifikasi teknik fana abadi, Kukai memiliki akar spiritual yang tak ternoda. Kalau saja Kukai tidak memiliki akar spiritual yang bersih, dia tidak akan mampu melakukannya. Setelah membantu Kukai menyembunyikan akar spiritualnya, Mohuji tercerahkan. Meskipun dia tidak memiliki akar spiritual, dia masih dapat menggunakan pemahamannya tentang berbagai hukum untuk meniru akar spiritual palsu. Misalnya, ia dapat menggunakan hukum atribut petir untuk meniru akar spiritual petir. Melalui hukum atribut api, ia dapat meniru akar spiritual atribut api. Baginya, ini merupakan bantuan yang besar. Dia tidak memiliki akar spiritual untuk dikembangkan dan ini serupa dengan akar spiritual gelap Kukai yang tidak bisa bocor keluar. Setelah Kukai mulai berkultivasi, Mohuji tidak berkultivasi lagi. Ia memasang susunan pertahanan di sekitar kediamannya sebelum menuju aula sekte. Dia merasa bahwa karena dia adalah anggota sekte Fana Surgawi, dia harus keluar dan membantu karena sekte itu sangat sibuk. Kakak senior Susia, apakah ada yang bisa saya bantu? Saat Mohuji meninggalkan tempat pengasingannya, dia melihat Susia berlari kencang. Susia membawa serta beberapa kultivator sekte Fana Surgawi yang tidak dikenali Mohuji karena mereka sangat sibuk. Adik Wuji, kamu datang di waktu yang tepat. Masih ada tiga hari lagi sebelum sekte Surgawi Fana kita dibuka kembali. Pergilah ke ruang tamu dan cari kakak senior Yin Lin dan kakak senior Subo. Mereka akan bertugas menyambut para tamu. Susia bergegas pergi bersama beberapa orang. Ketika Mohuji tiba di ruang tamu, hanya ada tujuh hingga delapan orang yang berdiri di sekitarnya. Seorang murid berjubah kuning yang kurus dan tinggi sedang memberi instruksi kepada orang-orang ini untuk meletakkan meja giok dan kursi giok. Adik Wuji, kau sudah datang. Cepatlah datang dan bantu aku. Yin Lin berteriak dengan cemas saat melihat Mohuji. Mohuji terdiam saat melihat kursi-kursi yang tertata rapi di ruang tamu. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Saudara-saudari senior, saya khawatir pengaturan ini tidak dapat dilakukan. Apakah kamu adik Wuji? Saya Subo dan saya dianggap sebagai kakak senior Anda. Adik Wuji, bisakah kau memberitahu kami mengapa pengaturan ini tidak berhasil? Murid berjubah kuning yang kurus dan tinggi itu bergegas mendekat dan mengepalkan tinjunya. Sekte surgawi Fana pada awalnya hanya memiliki sedikit orang dan beberapa orang di sini tidak memiliki pengalaman dalam menerima tamu. Pimpinan sekte memintanya untuk bertugas menerima tamu, namun hingga kini ia bagaikan lalat tanpa kepala karena tidak tahu apa yang sedang diperbuatnya. Ketika Mauji melihat Subo berbicara kepadanya dengan nada yang sangat sopan, dia mendesah dalam hatinya. Dari kepala sekte hingga murid-murid sekte surgawi Fana, mereka semua rendah hati dan ramah. Kakak senior Su, kali ini, leluhur sekte Fana Surgawi kita akan menghadiri upacara Raja Dewa. Mungkin ada beberapa tokoh besar atau bahkan tokoh tingkat Raja Dewa yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Penataan kursi di aula ini tidak dapat dilakukan sedemikian rupa karena harus mencerminkan tingkat tamu. Selain itu, para tamu pasti harus membawa hadiah dan kita mungkin perlu menyajikan teh. Dengan pengaturan ini, mungkin tidak mudah bagi kita untuk menyajikan teh. Mauji menyebutkan pikirannya satu per satu. Subo tidak menunggu Mauji menyelesaikan kalimatnya dan dengan gelisah meraih tangan Mauji, Adik Mo, aku serahkan tugas penyambutan kepadamu. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Baiklah. Mauji tahu bahwa Subo tidak bersikap rendah hati, tetapi benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia merasa bahwa sekte surgawi Fana adalah sekte yang baik dan dia bersedia membantu. 903 Pangjie berdiri gelisah di tengah-tengah susunan sekte surgawi Fana. Di depannya adalah susunan penyembunyian yang telah dibukanya. Ada total 99 Fana spiritual Dewa tingkat puncak di sini. Selain itu, 99 Fana spiritual Dewa tingkat puncak ini membentuk susunan sirkulasi. Selama dibuka, energi spiritual Dewa di sekitarnya akan tersapu. Dengan menggunakan 99 uratna di spiritual Dewa tingkat puncak untuk memasang susunan tingkat puncak ini, seseorang akan mampu memahami dengan jelas hukum Dao Agung Langit dan Bumi. Ke-99 pembuluh darah spiritual Dewa ini membentuk susunan sirkulasi. Selama tidak rusak, susunan ini akan bertahan selamanya. Prasyaratnya adalah sekte Fana surgawi dapat mengisi kembali sejumlah kristal Dewa atau urat spiritual Dewa biasa dari waktu ke waktu. Leluhur pendiri sekte surgawi Fana memang kuat. Dia benar-benar mampu memasang susunan sirkulasi yang begitu besar. Bahkan sekte-sekte kelas atas seperti Sekte Dewa Sembilan Evolusi dan Sekolah Dao Forgotten Creek mungkin tidak memiliki susunan pengumpul energi spiritual dengan 99 urat spiritual Dewa kelas atas. Sebelumnya, dia mengira uratna di spiritual Dewa Sekte Fana surgawi telah diambil. Sekarang, dia tahu bahwa fondasi sejati Sekte Fana surgawi tidak terpengaruh sama sekali. Vena-vena spiritual Dewa yang diambil semuanya adalah vena-vena spiritual Dewa eksternal. Lebih tepatnya, itu adalah vena-vena spiritual Dewa tambahan. Kalau dia tidak memasuki tahap Raja Dewa, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Sekte surgawi Fana mempunyai landasan seperti itu? Itu tidak benar. Jantung Pangjie berdebar kencang. Jika dia tidak mampu menyerap energi spiritual Dewa yang padat, dia tidak akan bisa memasuki tahap Raja Dewa. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia memasuki tahap Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat menemukan tempat ini. Alasan mengapa dia dapat menemukan tempat ini adalah karena dia telah menyerap energi spiritual Dewa tingkat puncak di sini. Itulah sebabnya dia dapat menemukan tempat ini berdasarkan indranya sebelumnya. Mungkinkah para leluhur Sekte Fana Surgawi tidak semuanya telah musnah. Para leluhur yang masih hidup melindungi Sekte Fana Surgawi sehingga dia dapat memasuki tahap Raja Dewa dan menemukan jalannya ke sini. Pangjie segera menyingkirkan pikiran ini. Jika para leluhur Sekte Surgawi Fana masih hidup, mereka pasti tidak akan bersembunyi dalam kegelapan. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat membuka susunan langit dan bumi tingkat puncak yang dibentuk oleh 99 urat nadis spiritual Dewa tingkat puncak. Susunan ini hanya dapat digunakan sebagai fondasi Sekte Fana Surgawi. Yang perlu dia lakukan adalah memasang urat spiritual Dewa biasa di pinggiran. Bersama dengan susunan ini, itu akan memastikan bahwa Sekte Fana Surgawi akan menjadi lokasi kultivasi sejati. Namun, susunan hukum yang dibentuk oleh 99 urat nadis spiritual Dewa tingkat puncak ini tidak boleh bocor. Ini adalah fondasi Sekte Surgawi Fana. Pada saat ini, di sekeliling Sekte Surgawi Fana, 20 hingga 30 orang termasuk Subo dan Susia tengah menatap Mowuji dengan kagum. Di bawah bimbingan Mowuji, rawa kering di luar Sekte tersebut secara paksa dikembalikan menjadi persegi besar. Mowuji mendirikan susunan sederhana di Alun-Alun, yang dikelilingi kabut spiritual Samar. Dua baris pohon penyambutan ditanam di sekitar Alun-Alun, dan lebih dari 100 burung abadi yang dibeli terbang di sekitar pepohonan. Susunan suara abadi dipasang oleh Mowuji. Selama seseorang memasuki Alun-Alun, mereka akan dapat mendengar suara abadi yang merdu dengan jelas. Di tengah Alun-Alun tersebut, terdapat jalan setapak dari batu biru selebar sekitar 100 kaki yang mengarah ke Sekte tersebut. Karpet emas terbentang di jalan setapak yang terbuat dari batu biru. Hal ini menyebabkan seluruh tingkatan Sekte Surgawi Mortal meningkat beberapa tingkat. Di langit di atas Alun-Alun itu, ada empat kata yang tertulis dalam daur raim yang flamboyan, Heavenly Mortal Square. Beberapa kata ini ditulis oleh Mowuji sendiri. Meskipun beberapa kata ini terlihat sangat biasa sekarang, seiring pemahamannya tentang Grand Dao semakin mendalam dan tingkat kultivasinya meningkat, hukum Dao dari beberapa kata ini akan terus tumbuh lebih kuat. Sekte Surgawi Fana yang awalnya bobrok segera menjadi megah dan megah setelah renovasi sederhana yang dilakukan Mowuji. Adik Mowuji, kamu benar-benar hebat. Aku bahkan tidak berani percaya bahwa ini adalah Sekte Surgawi Fana kita. Susia menatap Alun-Alun Surgawi Fana yang bersih dan luas dengan heran sambil mendengarkan Alunan Suara Abadi yang merdu. Setelah selesai menyiapkan tempat tinggal tamu, dia membawa orang untuk membantu Subo. Dia tidak menyangka Subo akan menyerahkan tugas penyambutan kepada Saudara Muda Mowuji. Adik Mowuji benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia begitu luar biasa sehingga dia mulai meragukan penglihatannya sendiri. Iya, Mowuji, kemampuanmu jauh melebihi kami, kata Subo penuh emosi. Mowuji buru-buru berkata, ini hanya tugas-tugas yang dangkal. Tingkat formasi pertahanan di sekitar kita sangat rendah dan tidak ada banyak energi spiritual dewa. Paling-paling, itu akan lebih nyaman untuk mata. Mowuji tidak berbicara sembarangan. Hal-hal yang dia siapkan, termasuk susunan pertahanan, semuanya bermutu rendah. Paling tinggi, itu adalah susunan dewa kelas satu. Bahkan susunan pertahanan sekte terburuk pun tidak akan seburuk ini. Hanya saja di antara para murid yang datang untuk membantu, hanya dia yang memiliki standar yang sedikit lebih tinggi dalam Arai Dao. Sisanya bahkan tidak dapat membuat susunan dewa kelas satu. Tepat saat Mowuji selesai berbicara, energi spiritual dewa yang pada tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Semua orang mendongat dengan heran. Dari kedalaman gunung sekte surga Wivana, suara leluhur Pangjie dapat terdengar, saya telah menanamkan beberapa pembuluh darah spiritual dewa. Semua orang dapat mulai berkultivasi sekarang. Di masa depan, sekte surga Wivana kita akan ditanamkan dengan lebih banyak pembuluh darah spiritual dewa. Lahan kultivasi kita juga akan semakin baik. Sekte surga Wivana akan hidup selamanya. Leluhur akan hidup selamanya. Termasuk para tetua sekte dan ketua sekte, semua murid sekte Fana Surgawi membungkuk ke arah kedalaman sekte Fana Surgawi. Bagaimanapun, Mowuji hanya melakukan tugas-tugas yang dangkal. Leluhur sekte Fana Surgawi membantu sekte Fana Surgawi memulihkan energi spiritual dewanya. Ini adalah fondasi sekte Fana Surgawi. Ai, siapa yang melakukan ini? Setelah Pang Jie menanamkan pembuluh darah spiritual dewa, kehendak spiritualnya segera mendeteksi perubahan di rawa kering di luar sekte Surgawi Fana. Setelah itu, ia mendarat di alun-alun. Rawa di luar sekte Fana Surgawi awalnya adalah kolam surga. Karena sekte Fana Surgawi mengalami kejadian tak terduga, semua urat spiritual dewa, kebun herbal, dan bahkan puncak gunung tersapu oleh yang lain. Kolam surga sekte Fana Surgawi juga telah mengering dan akhirnya berubah menjadi rawa. Pang Jie awalnya ingin menunggu Aula Sekte sebelum meminta Sisu untuk memulihkan kolam surga. Namun, yang tidak ia duga adalah sebelum ia bisa melakukan apapun, kolam surga itu ternyata telah berubah menjadi sebuah alun-alun yang luas. Tidak hanya itu, alun-alun ini tampak sangat megah. Meskipun pepohonan yang menyambut di kedua sisi alun-alun itu rendah mutunya dan barisan pertahanan yang dipasang juga jelek mutunya. Namun, musik abadi itu masih memiliki mutu yang sangat tinggi. Selain itu, pohon-pohon yang menyambut memiliki makna yang sangat baik. Selain itu, ada karpet emas di tengah alun-alun datar. Ini semakin meningkatkan prestise Sekte Surgawi Fana. Kalau tidak, meskipun dia adalah Raja Dewa, yang lain akan memandang rendah Sekte Fana Surgawi saat mereka datang menghadiri upacara tersebut. Balas leluhur, Junior Broter Wuji lah yang memimpin kita melakukan ini. Susia bergegas maju dan membungku hormat. Pang Jie menatap Mo Wuji dengan kagum dan berkata, Tidak buruk. Kamu tidak hanya berpengetahuan luas, Kamu juga cakap. Si Su, datang dan bantu Wuji menguji akar spiritualnya. Mendengar kata-kata leluhur, Su Bai, Su Xia, Yin Lin dan rekan-rekannya semuanya gembira untuk Mo Wuji. Ini berarti leluhur mulai menghargai Mo Wuji. Selama akar spiritual Mo Wuji cukup kuat, dia pasti akan dihargai oleh leluhur. Si Su dan beberapa tetua lainnya telah tiba. Mereka juga terkejut dengan pikiran Mo Wuji. Dalam beberapa hari yang singkat, Sekte Surgawi Fana tampaknya telah naik beberapa tingkat. Terlepas dari akar spiritual Mo Wuji, Mo Wuji jelas merupakan orang yang cakap. Si Su segera mengeluarkan harta karun ajaib yang digunakan untuk menguji akar spiritual Mo Wuji. Pang Jie berkata dengan hangat, Wuji, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Masuk saja dan ujilah. Apapun kualitas akar spiritualmu, Kamu tetaplah murid Sekte Fana Surgawi kami. Ya, jika ini terjadi sebelum dia membantu Kukai menyimpulkan tekniknya, Mo Wuji pasti masih sedikit khawatir. Sekarang, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Dia benar-benar mampu menggunakan saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan rohnya untuk mengendalikan atribut akar spiritualnya. Ini adalah rahasia pribadinya. Bahkan Kukai hanya tahu bagaimana melakukannya. Adapun mengapa dia melakukannya, Kukai tidak tahu. Mo Wuji tidak bermaksud menjadikan akar spiritualnya menjadi manusia super. Saat berkultivasi, ia mengedarkan hukum angin dan petir. Ai, kau benar-benar memiliki akar spiritual atribut angin dan petir. Ini benar-benar langka, melihat akar spiritual atribut angin dan petir milik Mo Wuji, Pang Jie berseru. Tak lama kemudian, ia menghelan nafas dan berkata, Sayang sekali transformasi akar spiritualmu sedikit kurang. Ai. Si Sudan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Transformasi akar spiritual Mo Wuji agak kurang. Melihat lebih dari separuh pilar hitam itu berwarna hitam, bukan hanya sedikit kekurangan. Tapi sangat kekurangan. Pang Jie terdiam beberapa saat sebelum berkata, Wuji, kamu adalah murid yang cakep dan berbakat. Tidak masalah jika transformasi akar spiritual Anda sedikit kurang. Saat itu, ada kultivator dengan akar spiritual yang sangat buruk yang melangkah ke tahap Raja Dewa. Selama Anda bekerja keras, Anda akan memiliki kesempatan. Terlebih lagi, selama masa inkubasi sarang domain dewa ini, mungkin ada harta karun yang dapat memurnikan akar spiritual. Mo Wuji buru-buru berkata, teknik kultivasi murid masih bagus. Kecepatan kultivasiku juga bagus. Karena itu, murid tidak merasa terlalu kecewa. Tidak buruk, mentalitasmu bagus. Meskipun akar spiritual Mo Wuji buruk, Pang Jie tetap mengangguk dengan puas. Mentalitas Mo Wuji adalah yang paling cocok untuk seorang kultivator. Dia memutuskan bahwa jika dia dapat menemukan harta karun yang dapat memurnikan akar spiritual, dia pasti akan membesarkan murid seperti Mo Wuji. Ini bukan hanya karena persepsi Mo Wuji yang tinggi. Mo Wuji juga memiliki sikap yang tidak sombong maupun rendah hati. Bahkan saat menghadapi raja dewa seperti dia, inilah mentalitas seorang ahli. Bahkan Sisu dan cucunya Pang Fengban tidak memiliki mentalitas ahli seperti itu. Sambil memikirkan hal ini, Pang Jie berkata kepada Sisu, ketika gunung-gunung sekte fana surgawi kita sudah lengkap, siapkan puncak gunung untuk Wuji. Menunjuk Wuji sebagai ketua balai urusan luar negeri. Selain itu, alun-alun ini akan disebut Heavenly Mortal Plaza di masa mendatang. Tidak perlu mengubahnya menjadi Heavenly Pond. Baik, Guru, tolong tulis ulang kata-kata, Plaza Surgawi Fana. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wuji masih rendah. Sisu buru-buru menjawab. Pang Jie tersenyum tipis, meskipun spiritualitas dao dari kata-kata yang ditulis oleh Wuji lemah, namun kata-kata itu mengungkapkan rasa yang luar biasa. Aku tidak akan mengubah keempat kata ini. Ini juga merupakan hadiah untuk Wuji. Lagi pula, itu adalah ide Wuji untuk mengubah kolam surgawi menjadi sebuah alun-alun. 904 Sejujurnya, meskipun Sekte Surgawi Fana selalu ada, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli terhadapnya. Ada atau tidaknya aliran ini, di mata orang lain, sama saja. Justru karena inilah Sekte Surgawi Fana didirikan kembali. Berita mengenai pembukaan kembali Sekte Surgawi Fana telah menyebar ke separuh domain Dewa hanya dalam waktu sebulan. Alasan mengapa berita pembukaan kembali Sekte Fana Surgawi menyebar ke separuh wilayah Dewa begitu cepat bukanlah karena Sekte Fana Surgawi sangat mengesankan, tetapi karena Sekte Fana Surgawi menghasilkan seorang Raja Dewa. Pembukaan besar Sekte Fana Surgawi dan upacara Raja Dewa akan diadakan pada hari yang sama. Banyak Sekte dan pembudidaya nakal bergegas menuju Sekte Fana Surgawi setelah mendengar berita itu. Sebagian besar Sekte hadir di sini untuk memberi selamat kepada Sekte Fana Surgawi sementara para pembudidaya nakal hadir di sini untuk bergabung dengan Sekte Fana Surgawi. Sekarang setelah Raja Dewa muncul di Sekte Fana Surgawi, orang dapat membayangkan bahwa Sekte Fana Surgawi akan menjadi salah satu Sekte besar di domain Dewa di masa depan. Sekalipun tidak bisa menjadi Sekte Papan Atas, tetap saja akan menjadi Sekte Papan Atas. Sekarang Sekte Fana Surgawi hanya memiliki sedikit orang, bergabung dengan Sekte Fana Surgawi sekarang berarti status yang lebih tinggi. Karena Mowuji telah menjadi kepala olah urusan luar, penyambutan para tamu menjadi tanggung jawabnya. Bahkan Mowuji tidak menyangka begitu banyak orang melakukan perjalanan khusus ke Sekte Fana Surgawi untuk menyaksikan upacara tersebut. Kelompok demi kelompok orang memasuki Heavenly Mortal Plaza. Semua kartu nama dan hadiah mereka ditangani secara terpisah oleh Mowuji. Semua tamu, terlepas dari tingkat kultivasinya, akan diatur untuk berjalan di atas karpet emas sebelum memasuki alun-alun di dalam barisan pertahanan. Kepala Sekte atau Dewa Dunia, tidak peduli dari Sekte mana mereka berasal, Mowuji akan mengirim orang untuk membimbing mereka ke olah tamu. Sekte Surgawi Fana tidak memiliki banyak orang yang dapat digunakan dan meskipun jumlah mereka bahkan tidak mencapai seratus, Mowuji tidak menyebabkan Sekte tersebut jatuh ke dalam kekacauan. Faktanya, setiap kali orang berkedudukan datang ke Sekte Surgawi Fana dan berjalan di atas karpet emas, akan ada orang yang mengumumkan nama mereka dan jumlah hadiah yang telah mereka terima. Beberapa kultifator yang awalnya meremehkan susunan pertahanan biasa Heavenly Mortal Plaza tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi upacara penyambutan yang sempurna dari Heavenly Mortal Sek. Meskipun itu hanya karpet emas biasa, setelah Mowuji mengatur agar mereka berjalan di atasnya, perasaan dipanggil setelah memberi mereka hadiah langsung berubah. Meskipun tidak banyak orang dari Sekte Surgawi Fana, ada lebih banyak lagi yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Sekarang setelah barisan pertahanan Sekte Fana Surgawi telah dibuka, bahkan mereka yang berada di alun-alun dalam Sekte Fana Surgawi dapat melihat dengan jelas orang-orang di luar. Rasanya tak terlukiskan saat diperhatikan oleh begitu banyak orang. Mendengar nama dan bakat mereka dinyanyikan untuk melampaui orang lain adalah perasaan yang sangat nyaman. Banyak pakar dan bahkan pemimpin Sekte yang menambahkan hal-hal ke dalam daftar hadiah secara sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa kultifator yang tidak bermaksud mengirimkan hadiah merasa sangat canggung dan hanya bisa mengirimkan hadiah. Kalau dia tidak memberikan hadiah, dia tidak akan mendapat hadiah saat namanya dipanggil. Betapa canggungnya itu. Ketika orang lain berjalan di karpet emas, mereka akan membawa hadiah. Anda adalah orang yang namanya dipanggil dan Anda tidak mendapatkan apapun. Betapa memalukannya itu. Pada awalnya hanya Sekte-Sekte kecil dan sejumlah penggarap nakal biasa yang datang. Menjelang akhir, semakin banyak orang penting berdatangan. Kami dengan hangat menyambut Kepala Sekolah Suang Yingnan dari Sekolah Hukum Pedang ke Sekte Surgawi Fana. Kepala Sekolah Suang Yingnan dari Sekolah Hukum Pedang mempersembahkan urat spiritual dewa tingkat menengah sebagai hadiah ucapan selamat. Kami dengan hangat menyambut Kepala Sekte Liru dari Sekte Sungai Pil ke Sekte Fana Surgawi. Kepala Sekte Liru dari Sekte Sungai Pil mempersembahkan urat nadi spiritual dewa tingkat rendah dan sepotong sutra dewa pemutus meridian. Kami dengan hangat menyambut Tetua Lembah Gandum Suci Zenki ke Sekte Fana Surgawi. Tetua Lembah Gandum Suci Zenki telah menghadiahkan dua gunung dewa tingkat puncak. Sekolah Ordo Pedang dan Sekolah Sungai Eliksir bukanlah sekte besar, dan mereka tidak memiliki Raja Dewa. Namun, Lembah Gandum Dewa berbeda. Itu adalah salah satu sekte teratas di domain dewa. Selanjutnya, Master Lembah Gandum Dewa, Wen Mingyang, merupakan salah satu dari sepuluh Raja Dewa Agung di wilayah dewa, menduduki peringkat ke-6. Saat Penatua Zenki dari Lembah Gandum Ilahi tiba, diskusi di Alun-Alun langsung meningkat. Bahkan Tetua Lembah Gandum Dewa Zenki juga ada di sini. Tetua Zenki berada di tahap Dewa Dunia Level 9. Kali ini, upacara Raja Dewa Sekte Fana Surgawi benar-benar merupakan pertemuan para ahli. Seseorang di antara kerumunan itu mendesah. Haha, selain Lembah Gandum Dewa, apakah kau pernah melihat sekte terkemuka lainnya? Bahkan Lembah Gandum Dewa hanya mengirim seorang Penatua. Seseorang segera berdiri untuk membantah. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka langsung terdiam. Itu memang benar, sekte kelas atas sejati hanya mengirim seorang Penatua dari Lembah Gandum Dewa. Ada beberapa sekte lain yang muncul, tetapi yang terbaik hanyalah Sekolah Ordo Pedang. Kepala Sekolah dari Sekolah Ordo Pedang, Zhuang Yingnan, bahkan berada di tahap Dewa Dunia Level 6. Tanpa ada seorang pun yang mengingatkan mereka, mereka tidak berpikir demikian. Sekarang setelah seseorang mengingatkan mereka, banyak orang menyadari bahwa meskipun ada banyak orang di sini, Lembah Gandum Ilahi adalah satu-satunya sekte yang terkemuka. Tepat seperti yang dikatakan kultifator itu, bahkan Lembah Gandum Dewa hanya mengirim seorang Tetua Dewa Dunia. Dengan kata lain, sampai saat ini, belum ada satu pun Raja Dewa. Kenyataannya, Mouji, yang berdiri di Alun-Alun untuk menyambut para tamu, telah memperhatikan bahwa sebagian besar tamu telah tiba, dan ada cukup banyak hadiah. Namun, tidak ada satu pun Raja Dewa. Hal ini membuatnya sedikit tidak senang. Tidak peduli seperti apa Sekte Fanasurgawi di masa lalu, Sekte Fanasurgawi masih memiliki Raja Dewa. Namun, tidak ada Raja Dewa yang berani menunjukkan muka padanya. Para Raja Dewa dari Domain Dewa ini hanya bertingkah seperti orang sombong. Bukankah Raja Dewa pada tahap awal bukanlah Raja Dewa? Ini bukan hari pertama atau kedua dia berada di Alam Dewa. Mouji sangat menyadari betapa hebatnya seorang Raja Dewa. Dia mendengar bahwa hanya ada sekitar 100 Raja Dewa di seluruh Domain Dewa. Dan ada berapa banyak di seluruh Domain Dewa? Konon jumlahnya ada triliunan, triliunan, atau bahkan triliunan orang, tetapi hanya 100 Raja Dewa. Apakah itu banyak? Tidak bisa kurang dari itu. Tepat saat para tamu hendak masuk dan barisan pertahanan Sekte hendak ditutup, murid yang bertanggung jawab atas upacara itu tiba-tiba berteriak, kami dengan hangat menyambut Raja Dewa Weizeng, Li Yi, ke Sekte Surga Wivana. Raja Dewa Weizeng mempersembahkan urat nadi spiritual Dewa Tingkat Puncak, urat nadi spiritual Dewa Tingkat Tinggi, Sepuluh Gunung Dewa Tingkat Puncak. Sebelum murid itu selesai berbicara, Pang Jie sudah bergegas keluar dari Sekte. Dia berkata dengan wajah penuh senyum, adik kecil sedang bersiap untuk membangun kembali Sekte Surga Wivana. Aku benar-benar membuat Saudara Weizeng khawatir. Aku benar-benar takut. Haha, Raja Dewa Weizeng terkekeh dan mengepalkan tangannya, selamat kepada sahabat Daopang karena telah bergabung dengan kita. Aku menerima beritanya agak terlambat, tetapi sepertinya aku belum terlambat. Aku benar-benar beruntung. Saudara Weizeng, silakan masuk, Pang Jie secara pribadi menyambut Raja Dewa Weizeng masuk. Meskipun upacara penyambutan akan segera berakhir, kedatangan Dewa Raja Weizeng tetap membawa klimaks baru. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada Raja Dewa yang datang untuk menyaksikan upacara itu? Apakah kamu melihat itu? Itulah Raja Dewa Weizeng, salah satu Raja Dewa terkuat di antara para pembudidaya nakal. Aku kenal Raja Dewa Weizeng. Meskipun dia seorang kultifator nakal, dia adil dan jujur. Dia juga berada di tingkat Raja Dewa IV, eksistensi yang berada di puncak domen dewa. Mo Wu Ji menghela nafas lega. Akhirnya, seorang Raja Dewa hadir di sini untuk menyaksikan upacara tersebut. Kalau tidak, tidak peduli seberapa baik ia bertindak sebagai kepala balai urusan eksternal, ia masih akan kekurangan sesuatu. Bagai sebuah reaksi berantai, saat Raja Dewa Weizeng masuk, murid yang bertugas memimpin upacara berteriak lagi, kami dengan hangat menyambut murid dari Sekolah Dao Forgotten Creek Lan O, murid Sekolah Dao Forgotten Creek Bian Huang, R, murid dari Sekte Dewa Cahaya Bulan Gong Kian Chan, dan murid dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi Gan Luan untuk menyaksikan upacara ini. Setelah itu, empat wanita muda yang sangat cantik berjalan mendekat dari karpet emas. Mo Wu Ji sedikit tercengang. Keempat wanita ini masing-masing lebih cantik dari yang lain. Mo Wu Ji sudah berada di tahap dewa baru lahir satu. Dengan matanya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa tidak satupun dari keempat wanita ini telah melangkah ke tahap dewa surgawi. Mereka semua berada di tahap dewa baru lahir. Bukan masalah besar bahwa empat orang wanita dengan kultifasi rendah datang menyaksikan upacara tersebut. Namun yang menjadi inti persoalannya adalah tidak seorang pun di antara mereka yang membawa hadiah dan mereka berjalan di atas karpet emas dengan hati nurani yang bersih. Tunggu, dia sepertinya pernah mendengar tentang Sekte-Sekte ini. Bukankah itu Liu Ruting dari Sekte Dewa Sembilan Evolusi? Tepat saat Mo Wu Ji tengah memikirkan Sekte-Sekte ini, Susia berbisik di telinganya. Mereka semua berasal dari Sekte-Sekte Kelas Atas. Sekolah Dao Forgotten Creek, Sekte Dewa Sembilan Evolusi, dan Sekte Dewa Cahaya Bulan semuanya adalah Sekte Besar. Mo Wu Ji bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Tamu-tamu lain juga mendiskusikan masalah ini. Mereka hanya membicarakan tentang bagaimana hanya lembah gandum dewa yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun dalam sekejap mata, beberapa Sekte Kelas Atas lainnya datang. Aliran Dao Seribu Sungai, Sekte Dewa Sembilan Evolusi, dan Sekte Dewa Cahaya Bulan semuanya merupakan eksistensi terkenal di domain dewa. Tetapi mengapa ini tidak terasa benar? Bukan saja para pengikut ini tidak membawa hadiah apapun, bukankah tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Bahkan tidak ada satupun dewa surgawi dan hanya ada empat murid tahap dewa baru lahir. Apakah mereka datang ke sini untuk memberi selamat atau untuk mempermalukan? Mo Wu Ji akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa jika Sekte Besar ini tidak datang untuk memberi selamat kepada mereka tetapi mereka malah mengirim beberapa orang yang tidak penting. Apakah ini bentuk penghinaan? Namun, sebagai ketua olahurusan eksternal, dia mengendalikan amarahnya dan berkata kepada Susia, Susia, bawa mereka ke olah tamu. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sekte Besar. Jika dia tidak menerima mereka dengan baik, dia akan memancing kebencian terhadap Sekte Fana Surgawi. Anda orang yang bertanggung jawab. Yang mengejutkan Mo Wu Ji adalah ketika dia memberitahu Susia, keempat wanita yang berjalan di atas karpet emas itu berhenti. Salah satu dari mereka bahkan berjalan di depannya dan bertanya. 905. Benar sekali, akulah orang yang bertanggung jawab. Mo Wu Ji menduga bahwa keempat gadis ini mendengar tentangnya dari para murid di luar. Namaku Lan O dari Sekte Forgotten Krikdao. Panggil saja aku kakak senior Lan. Kamu berbakat. Kudengar kamu hanya menggunakan beberapa hari untuk merenovasi reruntuhan Sekte Surgawi Fana menjadi seperti ini. Penyambutan tamu tidak mewah, tetapi sangat memuaskan. Kamu bahkan menerima hadiah yang bagus. Kamu sangat mengesankan. Lan O menatap Mo Wu Ji dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali, kotak ini tidak rapi dan biasa saja. Aku bisa menghancurkan barisan pertahanan di luar dengan mengangkat tanganku. Burung-burung Surgawi dan musik Surgawi itu bahkan tidak layak disebutkan. Karpet emas di bawah kakinya seperti sepotong sampah. Namun, kombinasi dari hal-hal tingkat rendah ini membuat mata orang-orang berbinar. Tidak hanya itu, ia juga mampu membuat orang lain memberinya hadiah dengan sukarela. Ia memang berbakat. Namun, kami berempat sangat miskin, jadi kami tidak punya hadiah untukmu. Seorang wanita lain berjalan mendekat sambil tersenyum. Mo Wu Ji mulai marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wanita ini akan memanggilnya sampah? Dia pasti merasa bahwa dia telah bertindak berlebihan pada menit terakhir, itulah sebabnya dia mengucapkan kata itu untuk berhenti. Mo Wu Ji berkata dengan lemah, kalian berempat berasal dari sekte kelas atas. Jika aku cukup beruntung untuk dilahirkan di tempat yang sama dengan kalian berempat, aku mungkin tidak perlu menghabiskan kristal dewa saat pergi keluar untuk membeli barang. Lan O tampaknya tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Mo Wu Ji saat dia terus berbicara dengan tenang, jika kamu bersedia, kamu dapat bergabung dengan sekte kamiah. Kamu tampaknya tidak punya banyak bakat, tetapi kamu punya beberapa kemampuan. Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi murid luar. Jika bakat seseorang tidak menonjol, tidak berarti dia tidak dapat mengembangkannya lebih lanjut. Sekte Forgottenkrik Daoku juga memiliki banyak murid dengan bakat pas-pasan yang berhasil melangkah ke tahap dewa surgawi. Mo Wu Ji berkata dengan tenang, terima kasih banyak atas niat baikmu, tetapi aku tahu batas kemampuanku sendiri. Merupakan keberuntungan besar bagiku untuk dapat memasuki sekte surgawi fana. Mengenai sekte Anda yang terhormat, saya sungguh tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Suksia, bawa tamu ke ruang tamu. Kalau saja dia tidak takut menarik lebih banyak kebencian terhadap sekte fana surgawi, Mo Wu Ji pasti akan terus mengejeknya. Namun, Mo Wu Ji sangat jelas bahwa dia tidak mampu menyinggung keempat wanita ini. Jika dia menyinggung salah satu dari mereka, itu akan membawa bencana bagi sekte surgawi fana. Ya, Suksia segera menjawab dan berkata kepada keempat wanita itu, kakak senior, silakan ikuti aku. Huff, kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kakak perempuanku mengizinkanmu menjadi murid luar sekte Forgotten Creek Dao dan ini adalah kesempatanmu. Beraninya kau bersikap tidak masuk akal. Semudah itukah untuk memasuki sekte Forgotten Creek Dao milikku. Tahukah kau bahwa dengan bakatmu, kau tidak akan pernah bisa menembus alam dewa surgawi dalam hidup ini. Wanita berbaju merah itu berteriak. Nada suaranya yang penuh dengan rasa superioritas hampir menembus langit. Spiritualitas di sekitar Mowuji redup, dan jelas bahwa bakatnya buruk. Siapapun bisa melihatnya. Mowuji tetap tenang sambil berkata, aku tahu bahwa beberapa saudari senior adalah ahli dewa surgawi. Aku bahkan mungkin tidak dapat memasuki tahap dewa baru lahir. Untungnya, saya mudah beradaptasi dengan keadaan, jadi saya tidak terlalu peduli. Saat ini kami bukan dewa surgawi, tetapi kami semua akan segera menjadi dewa surgawi. Ketika wanita berbaju merah itu mengatakan itu, wajahnya benar-benar sedikit memerah. Dia tidak menyangka kalau Mowuji sengaja mengejek mereka karena dia bisa melihat kultivasi mereka. Dari keempat orang itu, dia memiliki kultivasi terendah di tingkat dewa baru lahir delapan. Tiga orang lainnya berada di tingkat dewa baru lahir sembilan. Bahkan jika Mowuji memasuki tahap dewa baru lahir, dia hanya berada di tahap dasar. Seorang dewa baru yang masih pemula pasti sedang bermimpi jika ia mengira bahwa ia dapat melihat melalui kultivasi mereka. Ah, Mowuji menunjukkan ekspresi terkejut, namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Tetapi jika dia tidak berbicara, itu akan lebih mematikan daripada sepuluh ribu kata. Lan O tersenyum tipis, menarik tangan wanita berbaju merah dan berkata, lupakan saja, Huang, R, ayo kita masuk dulu. Setelah berkata demikian, dia menatap Mowuji dan berkata, perkataan adik perempuan Huang, R mungkin tidak enak didengar, tetapi sebaiknya kamu pikirkan logika di balik perkataannya. Kita juga akan bertemu lagi. Ketika Susia melihat ini, dia bergegas memimpin jalan sambil bersiap membawa keempat wanita itu ke ruang tamu. Keempat wanita ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula tamu karena mereka berasal dari sekte kelas atas. Jika mereka tidak diatur untuk memasuki aula tamu, itu mungkin benar-benar menimbulkan ketidaksenangan dari sekte besar. Kakak senior, spiritualitas orang ini tidak kentara. Jelas, dia punya bakat yang buruk. Kenapa kau ingin dia menjadi murid luar sekte Forgotten Creek Dao kita? Setelah meninggalkan Mowuji, Huang, R yang berjubah merah menyampaikan pesan kepada Lan'o. Lan'o mengirimkan pesan balasan, sekte Dao Forgotten Creek milik kita adalah sekte kelas atas di seluruh wilayah dewa. Sumber daya kita tidak dapat dibandingkan dengan sekte fanas surgawi yang lumpuh. Namun, apakah kau melihat persiapan untuk upacara besar sekte Dao Forgotten Creek kita? Itu sama sekali tidak sesuai dengan reputasi sekte Dao Forgotten Creek kita. Mowuji ini hanya memiliki puluhan orang di bawahnya, dan dia bahkan tidak memiliki sumber daya apapun. Namun, dia mampu mengatur upacara sebesar itu dalam beberapa hari. Jelas, dia ahli dalam menyambut tamu. Sekte Forgotten Creek dao kita pasti membutuhkan orang seperti ini. Ini menyangkut reputasi sekte. Mowuji itu ternyata tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kakak senior, minta saja pada Pang Jie. Beranikah dia menolak? Huang, R membalas pesan itu. Huang, R, jangan bicara membabi buta. Bagaimanapun juga, senior Pang Jie adalah seorang ahli Raja Dewa. Martabat seorang Raja Dewa pasti tidak akan mengizinkanmu berbicara seperti ini. Ingatlah untuk tidak mengatakan kata-kata seperti itu di masa mendatang. Pesan Lan O sedikit tegas. Huang, R berkata dengan nada meremehkan, Sekte Dao Forgotten Creek kita masih memiliki dua Raja Dewa. Tetua Agung mereka berada di tahap Raja Dewa tingkat lanjut. Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Dewa? Lan O hanya bisa berkata, Huang, R, tingkat kultifasi kita jauh berbeda dengan kepala Sekte Pang Jie. Kita bisa datang ke olah tamu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kekuatan Sekte. Oleh karena itu, meskipun aku menginginkan Mouji, aku tidak bisa membicarakannya sekarang. Jika aku mengungkitnya sekarang, itu sama saja dengan menamparkan muka Sekte Surgawi Fana. Dengan kemampuan Mouji, dia pasti akan ada di sana saat Sekte Fana Surgawi pergi ke Inkubator Sarang Domain Dewa. Ketika saatnya tiba, Kepala Sekte Forgotten Creek Dao akan meminta Raja Dewa Pang Jie untuk menyerahkan Mouji ke Sekte kami. Kami akan memberinya kompensasi dengan beberapa hal. Selama kami tidak mempermalukan Sekte Heavenly Mortal, semuanya akan baik-baik saja. Mouji benar-benar tidak mengerti mengapa Lanou dari Sekte Forgotten Creek Dao menargetkannya. Untungnya, wanita itu tidak terus mengganggunya. Sekarang setelah dia memasuki ruang tamu, dia tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah menyambut para tamu, pekerjaan Mouji juga telah berakhir. Mouji telah mengatur perjamuan jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Sedangkan untuk menyambut tamu, leluhur Pang Jie dan para tetua Sekte akan melayani mereka secara pribadi. Yang harus ia lakukan sekarang adalah membuat rencana sampingan dan keluar untuk menyelesaikan masalah apapun. Beberapa hari kemudian, upacara pembukaan kembali Sekte Fana Surgawi akhirnya berakhir. Meskipun tidak banyak orang di Sekte Fana Surgawi, karena pengaturan Mouji tidak terlalu banyak masalah. Paling tidak, reputasi Sekte tersebut masih cukup baik. Setelah sebagian tamu pergi, kepala Sekte Heavenly Mortal Sekte Sisu mulai merekrut pengikut baru di Heavenly Mortal Plaza. Mouji adalah penguasa balai urusan eksternal jadi perekrutan murid tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat saat dia bersiap kembali berkultivasi, leluhur Pang Jie secara pribadi memanggilnya. Mouji, silakan duduk dulu. Kali ini, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyambut para tamu. Bahkan jika saya yang melakukannya, saya tidak akan dapat melakukannya dengan lebih baik. Khususnya, Anda tidak melakukan kesalahan apapun dalam memperlakukan murid-murid tingkat rendah dari Sekte Forgotten Creek Dao, Sekte Dewa Sembilan Evolusi, dan Sekte Dewa Cahaya Bulan. Aku tidak salah menilaimu. Selain kemampuan pemahamanmu, kamu juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat Mouji tiba di gua abadi Pang Jie, Pang Jie mengundang Mouji untuk duduk. Mouji buru-buru berkata, ini semua karena prestis seleluhur Pang. Itulah sebabnya begitu banyak ahli datang ke Sekte Fana Surgawiku. Pang Jie menghela nafas. Kau bertugas menyambut para tamu. Kau seharusnya melihat bahwa selain para tetua lembah gandum dewa, tidak ada Sekte Besar yang datang. Para pengikut Sekte Besar hanya sesekali lewat dan datang untuk menonton pertunjukan. Dewa Raja Wei Zheng adalah satu-satunya yang datang. Dewa Raja Wei Zheng adalah seorang kultifator nakal dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Sekte Surgawi Fana Miliku. Mouji, kamu tahu kenapa? Murid tidak tahu. Mouji tidak tahu mengapa Pang Jie ingin mengatakan hal-hal ini kepadanya. Secara logika, seorang murid dengan bakat biasa seperti dia seharusnya tidak memiliki hak untuk membahas hal-hal seperti itu dengan leluhur Pang Jie. Karena saat itu, selain lembah gandum dewa dan beberapa Sekte Puncak Terpencil, hampir semua Sekte Besar datang untuk merebut Sekte Fana Surgawi Miliku. Kalau bukan karena peraturan domen dewa yang melarang Raja Dewa bersekongkol satu sama lain, mungkin ada orang yang mencoba membunuhku. Pang Jie tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia menatap Mouji dan berkata, aku ingin membantumu menemukan seorang guru. Guru itu adalah Dewa Raja Wei Zheng. Dewa Raja Wei Zheng sangat kuat dan dia juga berada di tahap Dewa Raja Tingkat Menengah. Jika kau bersedia menjadikan Raja Dewa Wei Zheng sebagai gurumu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan akar spiritualmu. Ketika Mouji mendengar bahwa dia sedang mencari seorang guru, dia buru-buru berdiri dan membungkuk. Terima kasih banyak, leluhur. Meskipun bakatku rata-rata, kecepatan kultifasiku masih lumayan. Lagipula, aku sudah memiliki teknikku sendiri jadi aku tidak bermaksud menjadikannya sebagai guruku. Pang Jie tercengang karena dia tidak menyangka Mouji akan menolaknya. Secara logika, tidak ada seorang pun yang akan menolak tawaran sebagus itu. Memikirkan kembali bagaimana Kukai juga menolaknya, Mungkinkah Raja Dewa tidak semenarik dulu? Untungnya, Pang Jie adalah orang yang lembut sehingga dia tidak keberatan dengan penolakan Mouji. Sebaliknya, dia menghela nafas. Mouji, aku tahu bakatmu sangat buruk. Alasan mengapa saya memandang Anda secara positif adalah karena Anda mempunyai pengaruh dan kemampuan manajemen yang luar biasa kuat. Tingkat kultifasimu paling rendah dan bakatmu paling buruk. Namun, kamu mampu memimpin sekelompok saudara dan saudari senior untuk menyambut tamu dengan baik. Sebenarnya, setelah aku menjadi Raja Dewa, bukan tidak mungkin bagi Sekte Fana Surgawi untuk merekrut beberapa jenius tingkat puncak. Namun, Sekte Fana Surgawiku masih membutuhkan murid terkemuka. Jika akan spiritualmu dapat dimurnikan, engkau akan menjadi murid yang paling cocok untuk menjadi murid utama Sekte Fana Surgawiku. Juga, selama masa inkubasi sarang domen dewa, aku bermaksud agar kamu memimpin murid-murid baru Sekte Fana Surgawiku. Mouji mendesah dalam hatinya melihat sifat baik Raja Dewa Pang Jie ini. Ia berdiri dan membungkuh hormat. Leluhur, karena aku, Mouji, adalah murid Sekte Fana Surgawi, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk Sekte Fana Surgawi. Adapun pemurnian akar spiritualku, jika ada kesempatan, aku akan mencarinya di sarang domen dewa inkubasi. Melihat betapa tegasnya nada bicara Mouji, Pang Jie hanya bisa berkata, kalau begitu, kamu bisa kembali dan berkultifasi dulu. Kamu bisa mengumpulkan sumber daya kultifasimu dari tetua Huiyu. Setelah Sekte dibangun, Anda dapat memilih gunung untuk diri Anda sendiri. 906. Meskipun Pang Jie mengatakan bahwa dia dapat mengumpulkan sumber daya kultifasinya, Mouji tidak melakukannya. Pang Jie, bagaimanapun juga, adalah salah satu leluhur generasi berikutnya dari Sekte Surgawi Fana. Setelah dibukanya kembali Sekte Fana Surgawi, dia nyaris berhasil membangun kembali Perpustakaan Kitab Suci Fana Surgawi. Mouji tidak mengumpulkan sumber daya kultifasinya, juga tidak pergi menyendiri. Sebaliknya, ia menghabiskan seluruh waktunya di Perpustakaan Kitab Suci. Perpustakaan Kitab Suci Surgawi baru saja dibangun. Bahkan jika seorang murid biasa ingin mempelajari beberapa teknik kultifasi biasa, dia tidak perlu berkontribusi pada Sekte tersebut. Ini karena sistem poin kontribusi belum ditetapkan. Sebagai kepala balai urusan eksternal, Mouji memiliki peluang besar untuk menjadi kepala gunung di masa depan. Tentu saja, ia memiliki hak untuk menelusuri seluruh Perpustakaan Kitab Suci. Baru saja tiba di domain dewa, Mouji tidak tahu banyak tentangnya. Dia bahkan tidak mengenali satu tangkai pun ramuan spiritual dewa. Meskipun Perpustakaan Kitab Suci ini hanya sebagian dari hal-hal yang disembunyikan Pang Jie setelah Sekte Surgawi Fana dihancurkan, itu sudah cukup bagi Mouji. Pang Jie sebenarnya meninggalkan banyak hal. Selain beberapa teknik kultifasi tingkat atas, ada beberapa catatan tentang domain dewa, beberapa teknik kultifasi biasa, dan beberapa pengetahuan umum tentang kultifasi di domain dewa. Mengenai pengenalan susunan, jimat, ramuan spiritual dewa dan berbagai material kelas atas, Mouji memberi perhatian khusus kepada semuanya. Dalam waktu tiga bulan, Mouji hampir selesai membaca semua teknik kultifasi dan berbagai pengantar di Perpustakaan Kitab Suci. Sucia datang untuk memberitahunya bahwa 108 Gunung Dewa Sekte tersebut telah diselesaikan. Tidak hanya itu, leluhur Mouji secara pribadi memasang susunan besar Sekte tersebut. Dia diminta untuk memilih Gunung Dewa. Leluhur Pang Jie benar-benar tidak bisa berkata apa-apa terhadap Mouji. Meskipun bakat Mouji sangat buruk, leluhur Pang Jie tetap memberikan Mouji otoritas terbesar. Dia tidak hanya bisa memasuki Perpustakaan Kitab Suci Sekte tersebut, dia juga bisa memilih Gunung Dewa manapun yang diinginkannya. Dengan kata lain, selain Gunung Utama Sekte Surgawi Fana, Mouji dapat pergi ke Gunung Dewa manapun yang diinginkannya. Sekte Surgawi Fana baru saja didirikan. Meskipun ada 108 Gunung Dewa, banyak di antaranya hanya ada untuk melengkapi jumlah. Gunung-gunung itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai Gunung Dewa Sejati. Membiarkan Mouji Setelah Aula Penugasan Sekte dibangun, token Kepala Aula Urusan Eksternal Mouji memperoleh tambahan 1 juta poin kontribusi. 1 juta poin kontribusi sekte ini setara dengan sumber daya kultivasi di masa depan dan dapat ditukar dengan apapun di sekte tersebut. Setelah mendengar ini, Mouji diam-diam berterima kasih atas kemurahan hati leluhur Pang Jie terhadapnya. Setelah membolak-balik buku selama beberapa bulan, ia memperoleh pemahaman baru tentang kultivasi di Domain Dewa. Ia ingin menambahkan teknik kultivasinya. Karena sekte tersebut telah memberinya Gunung Suci, tentu saja dia tidak akan menolaknya. Namun, dia tidak memilih Gunung Dewa yang bagus. Dia memilih Gunung Dewa yang agak terpencil dan menamainya Gunung Fana sebagai tempat kultivasinya. Sekarang setelah seorang Raja Dewa muncul di Sekte Fana Surgawi dan mereka merekrut sejumlah besar murid, Sekte Fana Surgawi tidak lagi sepi seperti saat Mouji dan kawan-kawan pertama kali tiba. Seluruh sekte tampak berkembang pesat. Di Aula Sekte Surgawi Fana, leluhur Pangjie, kepala Sekte Sisu dan berbagai tetua Sekte semuanya hadir. Karena Sekte Surgawi Fana baru saja didirikan kembali, tidak banyak ahli di Sekte tersebut. Selain satu-satunya Raja Dewa Pangjie, tidak ada satupun Dewa Dunia. Setelah Pangjie, orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah Sisu tetapi dia hanya berada di tahap Raja Dewa Menengah. Di antara murid-murid yang baru direkrut, yang terkuat hanya berada di tahap Dewa Surgawi. Sebagian besar Sekte di domain Dewa jarang menerima kultivator di atas tahap Dewa Surgawi. Kali ini, Sekte Fana Surgawi menerima beberapa kultivator tahap Dewa Surgawi karena eselon tengah dan bawah Sekte Fana Surgawi terlalu konyol. Setelah semua orang duduk, Pangjie berkata perlahan, Sekte Surgawi Fana saya telah mengalami kejayaan tertinggi dan juga titik terendah Sekte kami. Kami bahkan hampir musnah. Beruntungnya, nasib Sekte Surgawi Fana saya masih ada dan saya cukup beruntung untuk melangkah ke tahap Raja Dewa. Selama beberapa bulan terakhir, pendirian kembali dan perekrutan murid Sekte Surgawi saya telah berjalan cukup berhasil. Jelas, semua orang memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka dan mereka semua bekerja keras dengan sepenuh hati untuk Sekte tersebut. Pada titik ini, saya ingin mengatakan beberapa kata yang tidak relevan. Berdasarkan pengetahuanku, ada banyak sekali tempat seperti domain Dewa di alam semesta yang luas dan tak berbatas ini. Tidak peduli seberapa melimpahnya sumber daya budidaya suatu ladang bintang, pada akhirnya ladang tersebut akan hancur setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah Dewa memang tak terbatas, tetapi seberapapun tak terbatasnya suatu tempat, jika terus dikembangkan tanpa henti, sumber daya budidayanya pasti akan habis. Kecuali tanah terlarang dan tempat yang tidak bisa dimasuki manusia. Pang Jie berhenti sejenak sebelum mendesah. Sejujurnya, saat dia melihat Sekte Surgawi Fana masih memiliki 99 urat nadi spiritual Dewa Tingkat Puncak yang tersembunyi, dia terkejut dengan kemurahan hati mereka. Seseorang harus tahu bahwa Sekte Tingkat Puncak sekalipun akan dianggap kaya jika mereka memiliki urat nadi spiritual kebanyakan Sekte hanya memiliki beberapa urat spiritual Dewa Tingkat Tinggi. Misalnya, Dewa Raja Wei Zheng, yang mampu mengeluarkan urat spiritual Dewa Tingkat Puncak dan Tingkat Tinggi sebagai hadiah, ini merupakan kejadian langka. Akan tetapi, beredar rumor bahwa pada zaman dahulu, Sekte Dewa Tingkat Puncak manakah yang tidak memiliki ratusan urat spiritual Dewa. Tidaklah aneh jika sebuah Sekte memiliki ribuan urat spiritual Dewa. Pang Jie tiba-tiba meninggikan suaranya. Perbedaan antara domen Dewa kita dan bidang bintang lainnya adalah kita memiliki keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan bidang bintang lainnya. Yaitu domen Dewa kita memiliki sarang domen Dewa untuk diinkubasi. Setiap beberapa tahun, domen Dewa kita akan menetaskan wilayah baru dan wilayah ini akan berisi banyak harta yang tak terbayangkan. Alasan mengapa domen Dewa kita memiliki Raja Dewa di setiap tahapannya adalah karena fondasi ini. Kali ini, sarang domen Dewa akan menetas lagi dan Sekte Fana Surgawi kita baru saja didirikan kembali. Oleh karena itu, kita pasti harus pergi ke sana. Tidak hanya itu, kita juga harus berjuang agar lebih banyak pengikut Sekte Fana Surgawi dapat memasuki sarang domen Dewa lebih awal. Aku secara pribadi akan memimpin perjalanan ke sarang domen Dewa dan para murid akan bertugas menyerahkan semuanya kepada Tuan Balai Urusan Eksternal Mo Uji. Sisu, apakah Tuan Balai Uji telah memasuki Gunung Dewa yang baru? Sisu bergegas berdiri dan berkata, Tuan Balai Uji telah memilih Gunung Dewa dan memasuki Gunung Dewa baru. Ia menamai Gunung Dewa itu Gunung Fana dan ia harus mengasingkan diri sekarang. Pang, Pang Jie mengangguk. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, Sisu tiba-tiba berkata, Tuan, Tuan Balai Uji sangat cakep, tetapi bakatnya hanya. Sisu tidak menyelesaikan kalimatnya tetapi semua orang tahu apa yang Sisu coba katakan. Pandangan Pang Jie menyapu kerumunan dan berkata dengan tenang. Semua orang pasti berpikir bahwa aku merasa Uji cukup mampu menyelenggarakan upacara besar Sekte. Itulah sebabnya aku memberi Uji sebuah gunung dan bahkan mengangkatnya sebagai penguasa seolah urusan eksternal, kan? Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua orang memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Pang Jie mendesah. Dalam hal hasrat terhadap Sekte, saya yakin semua orang di sini sama seperti saya. Hasrat kita terhadap Sekte Surgawi Fana bahkan mungkin melampaui hidup kita sendiri. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengatakan kebenaran. Termasuk Sisu dan Pang Fengban, kita semua adalah murid Sekte yang sangat biasa. Jika Sekte ini berada di puncaknya, ini akan menjadi hal yang baik. Namun, Sekte tersebut saat ini sedang menjalani rekonstruksi dan kami membutuhkan orang-orang yang cakep untuk membela Sekte tersebut. Meskipun semua orang ingin membalas bahwa bakat mau uji lebih buruk, tidak ada seorang pun yang berani membalas perkataan leluhur Pang Jie. Pang Jie melanjutkan, bakat uji mungkin biasa saja sekarang, tetapi aku yakin bahwa sebelum akar spiritual uji berubah, bakatnya pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, Pang Jie menjelaskan, rangka tulang uji masih sangat mudah. Saya tidak memeriksanya sendiri, tetapi saya yakin usia tulangnya tidak akan melebihi 10.000 tahun. Bahkan mungkin lebih rendah. Seorang murid yang berhasil berkultivasi ke tahap dewa baru lahir dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, bagaimana mungkin bakatnya bisa buruk. Alasan mengapa dia buruk adalah karena dia mengalami masalah selama transformasi akar spiritual dewanya. Akar spiritual tingkat puncak aslinya berubah menjadi akar spiritual yang sangat buruk. Jika Sekte Fana Surgawi kita berhasil menemukan harta karun untuk memurnikan akar spiritual uji selama masa inkubasi sarang domen dewa, menurutmu seberapa hebat masa depan uji. Terima kasih banyak guru atas ajaranmu. Murid mengerti. Sisu dan kawan-kawan akhirnya memahami kerja keras leluhur Pang Jie. Pang Jie menganggup pelan. Ada satu hal lagi yang mungkin tidak kau sadari. Saat aku memiliki niat membunuh terhadap kukai, hanya mau uji yang menonjol. Dia adalah murid yang baru saja masuk Sekte dengan bakat yang buruk. Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan mati jika dia menentang Raja Dewa? Namun dia tetap menonjol. Apa artinya ini? Dia mempunyai kegigihannya sendiri dan dia bahkan berusaha sekuat tenaga melindungi adik perempuannya yang bahkan tidak dikenalnya. Dengan kepribadian seperti itu, selama Sekte Surgawi Fana memperlakukannya dengan tulus, dia tidak akan pernah menghianati Sekte kita. Setelah mau uji menenangkan kukai, dia berkultivasi semakin giat. Dia merasa bahwa selama dia mengedarkan teknik fana abadi, dia akan mampu menyerap energi spiritual dewa yang sangat padat di langit dan bumi. Di Sekte Surgawi Fana, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Lima bulan berlalu dengan cepat, mau uji telah sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di tingkat dewa baru lahir satu. Akan tetapi, setelah melangkah ke tahap dewa baru lahir, tidak peduli seberapa cepat ia menyerap energi spiritual dewa dari langit dan bumi, masih jauh yang harus ditempuh sebelum ia dapat melangkah ke tahap dewa baru lahir tingkat dua. Pada hari ini, mau uji tengah berkonsentrasi menyerap energi spiritual dewa dari langit dan bumi. Tiba-tiba, pembatasan sensorik yang ia pasang di luar puncak mortal terpicu. Mau uji berhenti berkultivasi dan membuka batasannya. Yang membuatnya penasaran adalah kepala sekte sisu datang sendiri. Mau uji bergegas keluar untuk menyambut sisu. Haha, hallmaster uji, apakah aku mengganggu kultivasimu? Sisu terkeke bahkan sebelum dia masuk. Mau uji menjawab, tidak, aku hanya ingin keluar dari pengasingan. Mengapa kepala sekte begitu leluasa mengunjungi gua abadiku? Sambil berbicara, dia menuntun sisu ke ruang tamu di gua abadinya. Setelah menghentikan mau uji dari menuangkan tes spiritual, sisu berkata, Wuji ah, kamu seharusnya tahu tentang inkubasi sarang domen dewa, kan? Ya, mau uji mengangguk. Leluhur Pangjie telah menyebutkan hal ini sebelumnya dan dia pasti akan datang. Sarang domen dewa akan segera menetas. Awalnya, sekte fanasurgawi kita hanya ada di sana untuk menambah jumlah. Sekarang leluhur telah kembali, sekte fanasurgawi kita tidak lagi ada untuk melengkapi jumlahnya. Waktu inkubasi sarang domen dewa tidak terlalu pasti. Bagaimanapun, sekte fanasurgawi kita akan berangkat tiga hari kemudian. Apakah kalian siap? Sisu terkekeh. 907. Mau uji juga ingin melihat lokasi inkubasi sarang domen dewa. Meskipun dia memiliki 108 meridian dan memiliki energi spiritual dewa tingkat puncak di sekte fanasurgawi, mustahil baginya untuk maju ke tahap dewa baru lahir dalam waktu singkat. Dikatakan bahwa akan ada harta karun kelas puncak di lokasi inkubasi sarang domen dewa sehingga mau uji tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Kepala sekte, tenang saja. Tiga hari lagi, aku pasti akan menuju sarang domen dewa tepat waktu bersama para murid sekte. Mau uji berkata tanpa ragu. Kalau begitu, aku akan bergerak dulu. Kau juga harus bersiap. Sisu berdiri karena dia merasa cukup puas dengan mau uji. Seperti apa yang dikatakan gurunya, kepribadian dan kemampuan mau uji sangat bagus kecuali bakatnya yang sedikit kurang. Kemampuannya yang buruk diduga disebabkan oleh masalah selama transformasi akar spiritualnya. Tiga hari kemudian, ketika mau uji membawa kukai ke alun-alun sekte, sudah ada sebuah kapal terbang besar terparkir di sana. Dibandingkan dengan kapal terbang yang Wei Jie gunakan untuk membawa mereka ke sekte, kapal terbang ini setidaknya sepuluh kali lebih mengesankan. Setidaknya ada beberapa ratus orang di alun-alun. Selain sepuluh orang, mau uji tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Uji, mengapa kau membawa kukai? Sisu juga berada di alun-alun dan ketika dia melihat kukai mengikuti di belakang mau uji, dia bergegas untuk bertanya. Mau uji menjawab dengan lembut, kepala sekte, kukai telah maju ke tahap dewa baru lahir. Setelah dia memasuki tahap dewa baru lahir, akan spiritual gelapnya tidak dapat dideteksi lagi. Mau uji mendesah dalam hatinya. Berkultifasi dengan 108 meridian sudah pasti dianggap cepat. Dari dunia kultifasi ke dunia abadi, dia benar-benar tidak melihat siapapun yang memiliki kecepatan kultifasi lebih cepat darinya. Dulu, alasan mengapa kecepatan kultifasi Murong Siang Yu lebih cepat dari seharusnya adalah karena beberapa halaman kitab Luo memiliki dunia percepatan waktu. Kalau tidak, mau uji yakin bahwa kecepatan kultifasi Murong Siang Yu tidak akan bisa menyamainya. Namun, kecepatan kultifasi kukai benar-benar cepat. Dalam waktu setengah tahun yang singkat, kukai tidak hanya menyembunyikan semua energi elemen gelapnya, dia bahkan maju dari lingkaran besar tahap kaisar abadi ke tahap dewa baru lahir. Kukai masih berada di lingkaran besar tahap dewa baru lahir level 1 sementara mau uji baru saja menstabilkan tahap dewa baru lahirnya. Ah, benarkah? Sisu bertanya dengan penuh semangat. Setelah itu, suara leluhur maka spiritual gelapnya di tahap dewa baru lahir. Masalah ini tidak bisa dipalsukan. Jika terjadi kesalahan, sekte surgawi fana kita akan menggunakannya sebagai alasan. Mau uji membungkuk ke arah Pang Jie, leluhur, itu memang benar. Pang Jie menganggup dan berkata kepada kukai, ikuti aku ke kapal terbang untuk ujian. Baik, leluhur. Kukai membungkuk dan menjawab. Setelah Pang Jie membawa kukai pergi, Sisu membawa mau uji ke depan kerumunan murid. Dia berkata dengan suara yang jelas, ini adalah tuan balai urusan eksternal sekte fana surgawi saya, mau uji. Dia tinggal di puncak fana dan juga merupakan murid utama sekte fana surgawi saya untuk perjalanan ke sarang domain dewa ini. Sama seperti mau uji yang tidak mengenali murid-murid ini, hanya sedikit murid yang mengenali mau uji. Selain beberapa murid yang mengenali mau uji dan menyampaikan ucapan selamat datang, murid-murid lainnya hanya menyampaikan ucapan selamat datang secara simbolis. Jelas, semua orang mengira bahwa spiritualitas mau uji tidak kentara, jadi dia pasti mengandalkan koneksinya untuk menjadi kepala aula urusan eksternal. Kepala sekte, mengapa begitu banyak murid sekte fana surgawi kita datang ke sini? Mau uji menatap ratusan murid di alun-alun dan sedikit terkejut. Sisu tertawa getir, ada 49 murid yang akan datang kali ini. Jika kita sertakan kukai, akan ada 50 murid. Sekte surgawi fana kita baru saja didirikan dan meskipun kita telah merekrut beberapa murid dengan bakat yang layak, waktunya masih terlalu singkat. Aku khawatir akan sulit bagi kita untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan untuk inkubasi Sarang Domein Dewa. Ai! Semua orang tahu betapa pentingnya Sarang Domein Dewa. Namun, perebutan Sarang Domein Dewa bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan oleh Raja Dewa. Mau uji melihatnya dan menyadari ada beberapa murid dewa baru tingkat 8 dan 9 di sini. Namun, mau uji dapat memahami ketidakberdayaan Sisu. Para murid dewa baru level 8 dan 9 ini jelas tidak datang untuk berkultivasi di sekte fana surgawi. Sama seperti Yin Lin dan di Butong, mereka sudah berada di alam dewa baru 7 saat mereka memasuki sekte tersebut. Kekuatan mereka mungkin terlihat lumayan di tahap dewa baru, tetapi jika dibandingkan dengan murid-murid jenius dari sekte-sekte besar itu, itu sama sekali tidak cukup. Tak lama kemudian, Wei Jie menyampaikan perintah leluhur Pang Jie agar semua murid yang menuju Sarang Domein Dewa menaiki kapal terbang. Kali ini, sekte fana surgawi dipimpin oleh 3 orang. Selain leluhur Pang Jie dan mau uji, ada juga penatua Wei Jie. Kepala sekte Sisu dan tetua lainnya datang ke sini hanya untuk melepas mereka. Setelah mau uji menaiki kapal, Kukai juga kembali. Wajahnya tampak gembira. Jelas, leluhur Pang Jie telah menguji bakatnya dan akar spiritual gelapnya memang tidak terdeteksi. Selain mau uji dan Kukai, Yin Lin dan Dibutong juga termasuk di antara 50 murid. Hal ini membuat mau uji merasa bahwa sekte fana surgawi masih cukup manusiawi. Dalam hal kekuatan, Yin Lin dan Dibutong jelas tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Sarang Domein Dewa. Ia dianggap cukup cakep dan hampir tidak dapat mengikuti kelompok tersebut. Bahkan, ia dapat menjadi murid utama. Bukan hanya dia, Yin Lin, Dibutong dan kawan-kawan. Bahkan Kukai pun ikut. Setelah kapal terbang mulai bergerak, Wei Jie segera memanggil semua murid yang berpartisipasi di Sarang Domein Dewa. Wei Jie awalnya adalah seorang penipu. Selain mau uji dan kawan-kawan, tidak banyak murid yang mengetahui latar belakangnya. Bagi murid-murid lainnya, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa Wei Jie adalah seorang tetua sekte. Terlebih lagi, dia adalah seorang tetua yang sangat senior. Oleh karena itu, di hadapan Wei Jie, semua murid berperilaku baik. Wei Jie menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kalian semua beruntung. Tidak ada sekte lain yang akan memiliki Raja Dewa yang menemani mereka ke Sarang Domein Dewa. Namun, kalian semua melakukannya. Ini adalah keberuntungan dan kebanggaan terbesar. Wei Jie memang berpotensi menjadi seorang penipu. Hanya satu kalimat keberuntungan saja sudah cukup untuk membuat semua murid di sini merasa bangga. Wei Jie menganggupkan kepalanya dengan puas. Mulai sekarang, mau uji adalah dasi kiongmu. Kamu dapat melaporkan semuanya kepada mau uji. Jika mau uji tidak mampu mengatasinya, aku akan keluar dan menyelesaikannya untuk kalian semua. Baiklah, dari sini ke Sarang Domein Dewa, termasuk susunan transfer, masih ada beberapa bulan perjalanan. Semuanya, silakan beristirahat dulu. Dengan itu, Wei Jie melambaikan tangannya dengan tidak bertanggung jawab saat dia memasuki kabin untuk menikmati perlakuan dari leluhurnya. Beberapa murid dengan tingkat kultifasi rendah dan temperamen lembut datang untuk menyambut mau uji. Meskipun mau uji, dasi kiong mereka, tingkat kultifasinya seharusnya lebih rendah dari mereka, tetua Wei Jie telah mengatakan bahwa mau uji akan memimpin mereka kali ini. Mereka baru bergabung dengan sekte tersebut selama beberapa bulan sehingga mereka tidak dapat menentang keinginan tetua tersebut. Wuji, aku tahu kamu masuk sekte lebih awal dari kami beberapa bulan. Berdasarkan urutan masuk, Anda memang saudara senior. Namun, sekte surgawi fana kita akan menjadi sekte kelas atas di masa depan. Oleh karena itu, mereka yang mampu adalah para senior. Saya berharap dapat belajar satu atau dua hal dari Hallmaster Mo. Jika saya kalah, saya pasti akan mengakui Hallmaster Mo sebagai dasi kiong saya. Tidak semua orang akan mendengarkan kata-kata penatua Wei Jie. Tepat saat Wei Jie pergi, seorang pemuda jangkung dan tegap dengan wajah seputih giyok berdiri tegak. Meskipun mau uji hanya berada di tahap dewa baru lahir level 1, dia tahu kalau orang ini seharusnya berada di tahap dewa baru lahir level 9. Mau uji menghela napas dalam hatinya. Jika itu adalah murid asli sekte Surgawi Fana, tidak ada satupun dari mereka yang akan mengatakan hal ini. Sekarang sekte Surgawi Fana telah merekrut begitu banyak murid baru, keramahan sekte Surgawi Fana mungkin akan berangsur-angsur hilang. Pada akhirnya, ia akan kehilangan semangatnya yang paling mendasar dan berharga dalam perebutan kekuasaan. Mau uji tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Di mana ada manusia, di situ ada dunia bawah. Jika dunia bawah tidak terbentuk, maka akan ada kekurangan semangat bersaing. Siapa namamu? Tanya mau uji acuh tak acuh. Mau uji sangat jelas bahwa orang yang memintanya untuk memimpin tim bukanlah tetua Wei Jie melainkan leluhur Pang Jie. Leluhur Pang Jie memintanya untuk memimpin tim sehingga dia tidak bisa begitu saja melepaskan gelarnya sebagai Dasikiong. Hal ini tidak saja akan mengecewakan Pang Jie, tetapi juga akan menjadi kerugian besar bagi kepentingannya sendiri. Jika dia memimpin tim, bahkan jika sekte Fana Surgawi hanya memiliki satu kuota untuk memasuki sarang domain dewa, dia masih akan memiliki kesempatan untuk masuk. Jika dia menyerahkan identitasnya sebagai pemimpin, itu sama saja dengan memberikan kesempatan kepada orang lain. Sejak mau uji mulai berkultivasi, dia masih mampu memahami logika ini. Saya adalah murid utama gunung, Puyin. Apakah Hallmaster Mo dapat memberi saya pencerahan? Ria yang menyebut dirinya Puyin itu melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya ke arah mau uji. Sekte Surgawi Fana sudah lama tidak didirikan kembali, jadi selain mau uji yang memiliki aula sendiri, semua pengikutnya berada di bawah gunung utama. Setelah jangka waktu tertentu, akan ada kompetisi sekte. Setelah kompetisi, para murid akan didistribusikan ke berbagai gunung dewa untuk diajar oleh para penguasa gunung. Hanya ada sedikit penguasa gunung di sekte Fana Surgawi, jadi ada kemungkinan besar murid-murid di sini akan menjadi penguasa gunung seperti mau uji di masa depan. Puyin tahu bahwa mau uji juga seorang murid. Bahkan jika mau uji adalah seorang penguasa gunung, statusnya tidak akan lebih tinggi dari mereka. Selain itu, tingkat kultivasi mau uji jauh darinya. Pada saat yang sama, dia juga mendengar bahwa mau uji dipilih sebagai penguasa gunung bukan karena bakatnya, tetapi karena kemampuannya menyambut tamu. Di mata Puyin, menyambut tamu merupakan pekerjaan bagi para pengikut pelayanan dan merupakan pekerjaan bagi orang-orang rendahan. Ketika sekte Surgawi Fana tidak memiliki harimau, monyet akan menjadi raja. Dia, Puyin, bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan mau uji. Itulah sebabnya dia berani menantang posisi mau uji. Di matanya, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi penguasa gunung dari sekte Surgawi Fana di masa depan. Tatapan mata mau uji menyapu ke seluruh murid lainnya saat dia bertanya dengan tenang, apakah ada orang lain seperti saudara muda Puyin yang tidak senang bahwa aku adalah Dasikyong. Mendengar mau uji masih memanggilnya adik junior tanpa ragu, wajah Puyin sedikit memerah. Seorang wanita berjubah merah berdiri dan mengepalkan tangannya, ketua balai mo, aku adalah murid gunung utama, dan ya, kami sungguh mengagumi kemampuan Hallmaster Mo dan Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyambut leluhur sekte Surgawi Fana kami. Aku masih merasa bahwa kakak senior Puyin benar. Pergi ke sarang domain dewa bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berkompetisi. Kakak senior Puyin berada di level dewa baru lahir 9 jadi menurutku peluang menangnya lebih besar. Dan ya, itu sangat indah. Dia memiliki tubuh yang montok dan suaranya jernih dan merdu. Tingkat kultifasinya juga tidak lemah karena dia berada di dewa baru level 8. Tepat saat dan ia menyelesaikan kalimatnya, orang lain muncul. Kali ini, seorang pria pendek dan gemuk di tingkat dewa baru lahir 5. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum, saya adalah murid gunung utama Jiao Xiangqi. Kepala olamo, saya juga merasa bahwa kakak senior Puyin benar. Seperti yang dikatakan kakak senior dan ya, kita tidak akan pergi ke sana untuk bermain. 908. Di kabin kapal terbang, Wei Jie berdiri dengan hormat di depan Pang Jie dan berkata, leluhur, para murid yang baru direkrut itu tampaknya tidak puas dengan Mo Uji dan mereka akan mulai bertarung. Haruskah aku pergi dan menegur mereka? Pang Jie berkata dengan lemah, dulu, sekte ini adalah sekte yang harmonis. Sudah sepantasnya para pengikutnya tidak memiliki sikap keras, karena sekte kami menyembunyikan kekuatan kami. Sekarang karena sekte itu perlu berkembang, harus ada persaingan. Selama tidak ada nyawa yang melayang, kita tidak perlu ikut campur dalam pertikaian antar murid. Sekte yang seperti kolam air yang tergenang, tidak akan banyak berkembang. Tetapi Mo Uji paling tinggi berada di dewa baru lahir level 3, dan bakatnya sangat buruk. Puyin itu memiliki bakat tingkat tinggi dan berada di level dewa baru lahir 9. Jika mereka bertarung, Mo Uji pasti bukan tandingannya. Weijie berkata dengan cemas. Dia masih sangat puas dengan Mo Uji. Ini bukan hanya karena Mo Uji direkrut secara pribadi olehnya. Yang lebih penting, penyambutan Mo Uji terhadap sekte tersebut dilakukan dengan cara yang bermartabat. Dia tidak kehilangan keagungan sekte besar seperti sekte surga Wivana. Pang Jie melambaikan tangannya, yang menarik perhatianku adalah kemampuan Mo Uji. Dia memang bukan tandingan Puyin. Namun, dia dan Puyin sama-sama berada di tahap dewa baru lahir. Bahkan jika yang satu berada di level 1 dan yang lainnya di level 9, mereka masih berada di tahap dewa baru lahir. Kalau dia bahkan tidak bisa meyakinkan Puyin yang berada di tahap dewa baru lahir, maka biarkan dia terus menjadi kepala olah urusan eksternal. Baik, Grand Master, Wei Jie menjawab dengan cepat namun dia tetap tidak terlalu memikirkannya. Ini jelas akan diselesaikan melalui pertempuran. Jika Mo Uji tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, bagaimana dia bisa meyakinkan Puyin dan yang lainnya? Bahkan seorang jenius yang banyak bicara seperti Wei Jie tidak akan mampu meyakinkannya, bukan? Karena satu kalimat dari Mo Uji, siapapun yang tidak puas dengan kenyataan bahwa dia adalah Dasi Kiong berdiri. Pada akhirnya, setelah Puyin, dan ia dan Jiao Siangki berdiri. Setelah itu, puluhan orang berdiri. Jelas, kata-kata Mo Uji sama saja dengan menghancurkan kaki mereka sendiri dengan batu. Pada akhirnya, hanya ada sembilan orang yang tersisa di pihak Mo Uji. Sembilan orang ini termasuk Kukai, Dibutong, Yin Lin dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, di antara murid yang baru direkrut, hanya enam orang yang setuju bahwa Mo Uji adalah Dasi Kiong. Dari keenam orang ini, empat di antaranya berdiri di samping Mo Uji dan tidak pergi. Jika mereka tahu bahwa tingkat dukungan Mo Uji sangat rendah, mereka mungkin akan menyesal datang ke sini lebih awal. Puyin menangkupkan tinjunya ke arah 30 hingga 40 orang yang berdiri di belakangnya dan berkata, Terima kasih banyak kepada semua saudara muda yang telah mendukungku, Puyin. Aku, Puyin, pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Setelah berkata demikian, Puyin menoleh ke arah Mo Uji dan berkata, Ketua Olamo, jika perjalanan ini hanya untuk bertamasya atau urusan lainnya, aku pasti tidak akan bertarung dengan Ketua Olamo untuk memperebutkan posisi kakak senior yang memimpin tim. Namun, perjalanan ke sarang Domein Dewa ini menyangkut masa depan Sekte Fana Surgawi milikku. Aku, Puyin, harus memperjuangkannya karena aku adalah anggota Sekte Fana Surgawi. Sekalipun Tetua Weijie menyalahkan saya, saya akan tetap menerimanya. Selama sarang Domein Dewa berakhir dan kita kembali, aku akan menyerahkan posisi Dasikiong kepada Holmaster Mo. Jika Puyin tidak mengatakan kalimat terakhir itu, Mo Uji tidak akan keberatan. Mo Uji sudah terbiasa dengan logika bahwa yang kuat harus dihormati. Ketika Puyin mengucapkan kalimat terakhirnya, dia tahu bahwa orang ini munafik. Mo Uji mencibir dalam hatinya, karena jika Tetua Weijie masih tidak tahu tentang hal ini setelah keributan besar seperti itu, maka Weijie akan terlalu bodoh. Alasan mengapa nada bicara Puyin menjadi lebih tegas adalah karena dia tahu bahwa Tetua Weijie telah menyetujuinya secara diam-diam. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa dia akan menyerahkan posisi Dasikiong ketika mereka kembali. Kakak senior Puyin benar-benar orang yang saleh. Dan ia mengagumimu. Setelah Puyin selesai berbicara, Dan ia menimpali dengan suara yang sangat tajam. Saat Dan ia berbicara, orang-orang lainnya juga mulai memuji kakak senior Puyin. Puyin telah berhasil mendapatkan orang-orang yang seharusnya dia dapatkan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Mo Uji. Selama Mo Uji setuju untuk bertarung dengan Puyin, hasilnya tidak akan berubah. Dalam pertarungan dengan Mo Uji, Mo Uji kalah. Puyin itu adalah seorang Dasikiong sejati. Jika Puyin kalah, keke, kakak senior Puyin berada di level dewa baru lahir 9 dan juga seorang jenius tingkat puncak. Bagaimana dia bisa kalah? Mo Uji berkata dengan lemah, Saudara magang junior Puyin, aku tidak akan bertarung denganmu dalam pertarungan sihir. Saudara-saudara magang senior sekte Tianji saling mencintai dan saling membantu. Pedangku diarahkan pada lawanku, dan bukan pada sesama anggota sekteku. Begitu kata-kata Mo Uji keluar, itu langsung memicu gelombang diskusi. Beberapa tatapan jijik telah mendarat pada Mo Uji. Apa maksudmu dengan tidak mengarahkan pedangmu pada sekte kamu sendiri? Ini karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Puyin sehingga dia memilih bersembunyi. Sebagian besar orang menggelengkan kepala. Sekte itu benar-benar membiarkan seorang pengecut menjadi dasikiong. Jika bukan karena kakak senior Puyin, bukankah para pengikut sekte surgawi Fana akan malu disarang domain dewa? Bahkan orang-orang yang berdiri di belakang Mo Uji pun sangat kecewa. Mungkin semua orang di sini kecuali Kukai kecewa dengan kepengecutan Mo Uji. Sekalipun Mo Uji kalah, itu masih jauh lebih baik daripada berdiam diri dalam pertarungan. Setidaknya dia harus memiliki keberanian untuk keluar dan bertarung, bukannya menjadi seorang pengecut. Hanya Kukai yang tahu betapa hebatnya kakak Uji. Tidak peduli apapun alasan kakak Uji, dia tidak berpikir bahwa kakak Uji takut berkelahi. Mo Uji mencibir dalam hatinya karena dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Jangan meremehkannya hanya karena dia baru berada di dewa baru level 1. Puyin sudah berada di dewa baru level 9. Jika mereka benar-benar bertarung, dia yakin dia bisa itu tidak seberapa karena itu adalah keyakinan yang datang dari lubuk hatinya. Namun, bisakah dia membunuh Puyin? Itu sama sekali tidak realistis. Panah kehendak spiritualnya, roda kehidupan dan kematian, dan jari tujuh dunia semuanya adalah seni sakral tingkat atas. Jika dia tidak akan mengambil nyawa Mo Uji, mengapa dia harus mengeksekusinya? Terlebih lagi, dia melihat bahwa Puyin berada di lingkaran besar dewa baru tingkat 9 dan pemahamannya tentang dao besar langit dan bumi berada di ambang terobosan. Jika dia bertarung dengan Puyin dan menggunakan seni ilahi yang hebat ini, selama dia tidak membunuh Puyin, ada kemungkinan 60% bahwa Puyin akan mendapatkan pencerahan antara hidup dan mati. Puyin akan mampu memahami hukum seni ilahi baru dari seni ilahinya. Mengapa dia membantu Puyin tanpa alasan sama sekali? Jika saja dia tidak melancarkan seni sakral tingkat puncak dan melancarkan 4 serangan tombak, Puyin masih akan mampu merasakan spiritualitas dao dari seni sakralnya dan membantu Puyin meraih pencerahan. Meskipun 4 serangan tombak sedikit lebih lemah, Mo Uji tetap tidak mau membantu Puyin. membunuh Puyin, akan ada kekurangan dalam seni sakralnya. Kekurangan ini pasti akan diketahui oleh Puyin. Semakin dekat ia dengan kematian, semakin mudah bagi Puyin untuk memperoleh pencerahan. Ia berbeda dari orang lain karena seni sakral dan daonya diciptakan sendiri. Sekarang dia baru saja memasuki dewa baru level 1, saat dia menyerang, spiritualitas dao akan menjadi yang paling jelas. Ketua Mo, Anda benar-benar mengecewakan saya. Puyin menggelengkan kepalanya, nada bicaranya menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Mo Uji tidak mempermasalahkannya saat dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jika kalian bersedia percaya pada saudara muda Puyin, kalian bisa berdiri di sana. Meski dua di antara mereka ragu-ragu, tidak seorang pun dari mereka berdelapan yang berdiri. Karena mereka direkrut oleh sekte surgawi Fana, mereka bukan orang bodoh. Jika mereka berdiri dari awal, tidak akan ada seorang pun yang mengatakan apapun. Sekarang mereka sudah berada di posisi itu, jika mereka berdiri, mereka tidak hanya akan menyinggung Mo Uji, mereka juga akan menyinggung Dasikiong mereka di masa depan, Puyin. Lagi pula, mereka tidak memilih Puyin sejak awal. Melihat tidak ada seorang pun yang berdiri, Mo Uji berkata dengan suara lantang, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membawa kalian bersembilan sementara adik muda Puyin akan memimpin orang-orang di belakangnya. Adapun apakah kita bisa memperoleh peluang di sarang domain dewa, itu tergantung pada kemampuan setiap orang. Setelah sarang domain dewa berakhir, jika ada yang bersedia bergabung dengan puncak Fana saya, saya juga akan menyambut mereka. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Semuanya, kembali ke kabin masing-masing untuk beristirahat. Perkataan Mo Uji setara dengan pengakuan diam-diam bahwa perebutan kekuasaan Puyin sebagian besar berhasil. Banyak pengikut sudah dapat membayangkan bahwa ketika mereka kembali dari sarang domain dewa, Puyin akan menjadi dasikiong sekte tersebut. Puyin tersenyum tipis dan berkata kepada Mo Uji, ketua balaimu memang mampu. Kalau begitu, aku tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini. Setelah itu, dia menoleh ke arah murid-murid di belakangnya dan berkata, terima kasih banyak atas kepercayaan semua orang kepadaku, Puyin. Memang benar bahwa peluang di sarang domain dewa bergantung pada keberuntungan, tetapi aku percaya bahwa kekuatan lebih penting. Tampaknya Mo Uji telah setuju untuk mewariskan dasikiong kepadanya. Dukung kakak senior Pu, suara mereka dua kali lebih keras dari sebelumnya. Pengakuan Mo Uji membuat Puyin mendapat persetujuan semua orang. Kakak senior Mo, jika kau bertanya padaku, menurutku kita harus bertarung dengannya. Paling-paling, kita hanya akan kalah. Setelah memasuki kabin, Yin Lin berkata dengan enggan. Dia masih sangat menghormati Mo Uji. Meskipun Mo Uji takut bertarung, dia telah melihat sendiri kemampuan Mo Uji. Puyin mungkin lebih kuat dari kakak senior Mo tetapi jika Puyin yang menerima tamu, dia seratus persen yakin bahwa Puyin tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Mo Uji. Benar sekali, aku tidak sabar untuk memberi pelajaran pada orang itu. Sayangnya, aku bukan tandingannya, kata dibutong dengan nada tidak nyaman. Mo Uji tertawa ketika tatapannya tertuju pada pemuda yang agak gemuk itu, siapa namamu? Menjawab Dasikiong, nama ku Zu. Ria yang agak gemuk itu buru-buru membungkuk dan menjawab, babi. Untungnya, Mo Uji bereaksi sangat cepat. Itu bukan babi, melainkan Zu. Zu ini adalah satu-satunya orang yang sengaja berkeliling kerumunan untuk berdiri di sisi Puyin ketika sebagian besar orang mendukungnya. Mo Uji tidak bertanya mengapa Zu tidak melakukan hal yang sama seperti yang lain, tetapi berkata, masih ada beberapa bulan lagi perjalanan. Semuanya, berusahalah sebaik mungkin untuk berkultivasi secara tertutup. Aku juga akan melakukan itu. Wei Jie sekali lagi tiba di kediaman leluhur sambil membungkuk dan berkata, leluhur, apakah kita membuat pilihan yang salah? Bahwa Mo Uji sebenarnya takut untuk bertarung. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia akan melepaskan posisi Dasikiong, penampilannya setara dengan melepaskannya. Pang Jie tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu peduli dengan semua ini. Kembalilah dan lanjutkan kultifasimu dengan cara tertutup. Tingkat kultifasimu masih terlalu rendah. Ya, Wei Jie tidak berani mengatakan apapun lagi saat dia bergegas pergi. Pandangan Pang Jie tertuju pada Puyin yang masih berbicara kepada para murid di geladak. Ia menggelengkan kepalanya karena Puyin terlalu utilitarian dan jauh dari sebanding dengan Mo Uji. Meskipun dia sangat kecewa dengan pilihan Mo Uji, dia tahu bahwa Mo Uji benar-benar tidak berdaya. Di matanya, tingkat kultifasi Mo Uji seharusnya berada di tingkat dewa baru satu dan jelas bukan tingkat dewa baru tiga. Membiarkan seorang murid biasa di tingkat dewa baru lahir level satu bertarung melawan seorang murid jenius di tingkat dewa baru lahir level sembilan memang membuat segalanya menjadi sulit bagi Mo Uji. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mo Uji takut untuk bertarung. Mo Uji bahkan berani membela Kukai di depannya, jadi bagaimana mungkin dia takut untuk bertarung melawan Puyin. 909. Selama empat bulan berturut-turut, mereka terus-menerus berganti antara kapal terbang dan susunan transfer. Semua orang mendesah melihat betapa jauhnya sarang domen dewa, kapal terbang itu sudah berhenti di sebuah alun-alun yang sangat ramai. Ada banyak kapal terbang yang diparkir di alun-alun. Beberapa di antaranya adalah harta karun ajaib yang bisa disimpan, tetapi ada juga banyak kapal terbang besar yang tidak bisa disimpan. Di luar alun-alun, ada banyak toko dan restoran dan tidak diketahui berapa banyak orang yang datang dan pergi. Mo Uji awalnya mengira bahwa ini adalah kota kultivasi atau alun-alun kota yang besar, tetapi setelah turun dari kapal terbang, ia menyadari bahwa bahkan kota kultivasi atau alun-alun kota rata-rata tidak akan memiliki skala sebesar itu. Rangkaian bangunan dagang yang berkesinambungan itu memanjang entah sampai sejauh apa, dan bangunan-bangunan tinggi itu saling terhubung satu dengan yang lain. Tanah di sini tampaknya tidak berharga dan bahkan jalan tersempit pun lebarnya setidaknya beberapa meter. Yang berbeda dari kota dewa adalah tidak ada batasan penyegelan dewa di sini. Selain bangunan pedagang individu yang memiliki batasan, seluruh jalan itu tidak terbatas dan kemauan spiritual dapat melihat segalanya. Wei Jie melihat ekspresi terkejut semua orang dan berkata dengan bangga, kalian belum pernah ke sarang domain dewa, kan? Tempat ini tidak kekurangan tanah. Siapapun, asal bersedia, dapat membangun toko sendiri atau tanah abadi di pinggiran kota. Itulah sebabnya orang-orang di sini tidak merata. Ada ahli raja dewa dan bahkan manusia biasa dengan akar spiritual yang terbuang. Yin Lin berbisik, mungkinkah ini sarang domain dewa? Mengapa datarannya datar? Pu Yin terkeke, adik perempuan Yin Lin belum pernah mendengar tentang ini, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu. Ini memang sarang domain dewa, tetapi sarang domain dewa di sini diinkubasi sangat awal. Setelah diinkubasi, sarang domain dewa akan digeledah berulang kali. Bahkan harta karun yang tersembunyi jauh di bawah tanah akan digali. Meski begitu, masih ada harta karun yang terus bermunculan. Karena sarang domain dewa dirami di tepian kehampaan, setiap inkubasi akan berada di atas fondasi asli. Saat sarang domain dewa menetas lagi dan lagi, harta karun di sini akan bertambah dan lebih banyak orang akan berkumpul di sini. Secara bertahap, skala sarang domain dewa terbentuk. Bahkan daerah yang tidak ratapun diratakan oleh manusia. Namun, tempat ini milik semua orang. Anda dapat membangun tempat tinggal abadi di sini, tetapi Anda tidak dapat menutup tanahnya. Ini juga alasan mengapa tidak ada batasan besar di sini. Uyin memang sangat berpengetahuan dan sepanjang jalan, Mouji hanya bisa mendengarnya menjelaskan dan menceritakan kepada semua orang. Bahkan Mouji mengetahui darinya bahwa meskipun sarang domain dewa telah dicari berkali-kali, masih ada beberapa harta karun yang belum ditemukan. Mouji dan kelompok murid mengikuti leluhur Pang Jie melewati distrik pemukiman komersial dan tiba di distrik pertemuan sekte. Meskipun tidak ada kemauan spiritual kuat yang menyapu, saat Mouji memasuki area pertemuan sekte, dia bisa merasakan tekanan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada terlalu banyak ahli di bidang ini. Di tepi alun-alun terbesar di distrik pertemuan, Mouji melihat plaza diskusi dao sarang domain dewa, plaza pertempuran sarang domain dewa, dan berbagai tempat lainnya. Tempat berkumpulnya sekte terletak lebih ke belakang, dan di sini, Mouji dapat melihat lebih banyak lagi simbol sekte. Sekte evolusi ilahi, lembah gandum ilahi, sekte ilahi cahaya bulan, istana ilahi lima lautan, sekte ilahi bintang halus, sekte ilahi keruh surgawi. Hampir semua sekte memiliki perkemahan di sini dan Mouji juga melihat sekte surgawi fana. Sekte surgawi fana bersebelahan dengan sekte tingkat puncak sehingga papan nama besar itu seharusnya baru saja didirikan belum lama ini. Hal ini mungkin karena sekte surgawi fana merupakan sekte yang memiliki raja dewa sehingga mereka diperlakukan lebih baik daripada sekte biasa. Haha, Saudara Pang, sebelumnya saya berada di sarang domain dewa, jadi saya tidak dapat menghadiri upacara raja dewa Anda. Saya mohon maaf kepada Saudara Pang. Sebelum Pang Jie membawa Mouji dan murid-murid lainnya ke perkemahan sekte surgawi fana, seorang ketua berjanggut panjang berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya untuk menyambut mereka. Pang Jie juga mengepalkan tinjunya dan tertawa, jadi itu Dewa Raja Lihe. Ada banyak murid di sekte Dewa Peda dan banyak urusan di sarang domain dewa. Tentu saja, Dewa Raja Lihe terlalu sibuk. Mouji tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi Dewa Raja Lihe, tetapi dia dapat merasakan bahwa Dewa Raja Lihe memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada leluhur Pang Jie. Dia secara khusus mengamati Dewa Raja Lihe karena orang ini adalah Dewa Raja dari sekte Dewa Peda. Sebelumnya, ada sekte Tianji di dunia abadi, tetapi Mouji tidak yakin apakah sekte itu berbeda dari sekte Dewa Peda di domain dewa. Aku ingin tahu apakah Saudara Pang telah menambahkan posisi Raja Dewa. Raja Dewa Lihe sangat bersemangat. Pang Jie berkata, karena aku baru saja melangkah ke tahap Raja Dewa, upacara itu terburu-buru jadi aku belum sempat menambahkan jabatan Raja Dewa. Raja Dewa Lihe terkeke dan berkata, bagus sekali. Salah satu dari sepuluh Raja Dewa yang hebat, Raja Dewa Kelirise, juga ada di sini. Mengapa Saudara Pang dan saya tidak pergi mengobrol dan membahas cara menambahkan Jabatan Raja Dewa untuk Saudara Pang. Ini bukan masalah kecil. Tanpa menunggu Pang Jie berbicara, Dewa Raja Lihe melanjutkan, biarkan para pengikut ini beristirahat di perkemahan Sekte Fana Surgawi. Bagaimanapun, sarang domain dewa belum diinkubasi jadi kita mungkin harus menunggu di sini selama puluhan hingga ratusan tahun. Pang Jie menganggup, itu juga berhasil. Setelah itu, dia menoleh pada Wei Jie, Wei Jie, kau akan bertugas membawa murid-murid Sekte Fana Surgawiku ke perkemahan untuk beristirahat. Kendalakan pengikut Sekte Fana Surgawiku dari berkeliaran. Iya, Wei Jie membungkuk cepat. Setelah leluhur Pang Jie dan Raja Dewa Lihe pergi, Wei Jie berkata, semua murid harus memperhatikan bahwa mereka hanya diizinkan berjalan di dalam area pemukiman di sarang domain dewa. Mereka tidak diizinkan memasuki area non-pemukiman. Mengapa? Bukankah Puyin mengatakan bahwa ada harta karun di daerah tak berpenghuni di sarang domain dewa? Ayo kita cari mereka dan mungkin kita akan menemukan harta karun. Yin Lin bertanya dengan ragu. Wei Jie terkeke, apakah kepikir seorang dewa baru seperti dirimu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu? Jika harta karun itu begitu mudah didapatkan, aku, Wei Jie, pasti sudah mencarinya sejak lama. Berhentilah bicara omong kosong dan ikuti aku keperkemahan untuk beristirahat. Puyin berkata dengan lemah, ada harta karun, tetapi ada pula bahayanya. Ada terlalu banyak orang di sini dan ada orang yang meninggal di daerah tak berpenghuni di sarang domain dewa hampir setiap hari. Jangan berpikir bahwa tempat-tempat itu sudah berkali-kali dicari harta karunnya tetapi tetap saja banyak bahayanya. Beberapa bahaya disebabkan oleh manusia, sementara beberapa lainnya disebabkan oleh alam. Saat dia memasuki sarang domain dewa, dia dapat merasakan bahwa meskipun energi spiritual dewa di sini padat, hukum langit dan bumi menimbulkan perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah ada sesuatu yang belum matang dan hukum langit dan bumi di sini tampaknya belum terbentuk sepenuhnya. Menurut dugaan Mouji, ini pasti ada hubungannya dengan sarang domain dewa. Dan bumi di sini secara alami belum terbentuk sepenuhnya. Berkultivasi di tempat ini benar-benar berada pada level yang berbeda jika dibandingkan dengan puncak fananya. Untungnya, Mouji tidak perlu berkultivasi karena dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia dapat menyimpulkan jimat dan mempelajari arai dao. Jika Mouji tidak keluar, Kukai dan kawan-kawan yang mengikuti Mouji pun tidak akan keluar. Setelah sembilan hari pengasingan berturut-turut, Mouji bahkan mampu menyimpulkan susunan dewa kelas dua. Pada saat ini, pembatasan di kamarnya dipicu. Mouji membuka pembatas dan melihat tetua Weijie berdiri dengan cemas di pintu masuk kamarnya. Penatua Weijie, apa yang sedang kamu lakukan? Mouji bertanya dengan ragu. Tubuh penatua Weijie berkelebat saat memasuki kamar Mouji. Setelah itu, dia berkata dengan cemas, Wuji, bisakah kau membantuku memikirkan solusinya? Ada apa? Mouji sedikit bingung. Dari kesannya, Weijie, si tua palsu ini, mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi tetapi dia masih sangat tenang ketika menghadapi masalah. Weijie berkata dengan cemas, karena Shen Ming membeli buah dao pembersi jiwa. Buah dao pembersi jiwa, Mouji mengulanginya dengan kaget. Setelah menjaga perpustakaan Kitab Suci Sekte Surga Wivana selama beberapa bulan, dia bukan lagi seorang pemula dalam hal ramuan spiritual dewa. Buah dao jenis ini sangat berharga, dan juga merupakan jenis buah dao yang dapat memurnikan akar roh. Meskipun itu adalah buah dao tingkat rendah yang dapat memurnikan akar roh seseorang. Tetapi pikirkanlah, berapa banyak orang di seluruh domain dewa yang tidak mampu sepenuhnya mengubah akar spiritual mereka setelah melangkah ke tahap dewa baru lahir. Selama transformasi akar roh belum selesai, buah dao jenis ini merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sebelumnya, leluhur Master Pang Jie pernah berkata bahwa dia akan membantu Mouji memperoleh buah dao yang dapat memurnikan akar spiritual. Buah dao pembersi jiwa ini pasti akan diperhitungkan. Shen Ming benar-benar dapat membeli buah dao pembersi jiwa di sini. Mouji benar-benar terkejut. Apakah benar-benar ada begitu banyak hal baik di sarang domain dewa? Dan buah dao pembersi jiwa juga akan dijual. Wei Jie menganggup, ya, tapi itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah Shen Ming memakan buah dao pembersi jiwa dan sekarang dia ingin Shen Ming menggantinya dengan buah dao pembersi jiwa yang sama. Tunggu, penatua Wei Jie. Meskipun tingkat kultifasiku tidak tinggi dan aku tidak berpengetahuan luas, aku tetap seorang saint. Dia juga tahu bahwa buah dao pembersi jiwa tidak akan dijual secara umum. Bahkan jika dijual, pasti akan dilelang, kan? Baiklah, mari kita mundur selangkah. Jika buah dao pembersi jiwa dijual, apakah Shen Ming akan memiliki begitu banyak kristal dewa untuk membelinya? Mo Wu Ji bertanya sebagai balasan. Penatua Wei Jie menghela nafas, itulah masalahnya. Orang yang menjual buah dao pembersi jiwa kepada Shen Ming tidak tahu bahwa itu adalah buah dao pembersi jiwa. Dia mengira buah dao pembersi jiwa adalah buah hati yang tenang. Mo Wu Ji belum pernah melihat buah dao pembersi jiwa atau buah hati yang tenang sebelumnya. Menurut pengenalan ramuan spiritual dewa, kedua buah ini memang sangat mirip. Satu-satunya perbedaannya adalah buah dao pembersi jiwa mengandung jenis hukum dao dewa sedangkan buah hati tenang hanyalah ramuan spiritual dewa biasa. Itu tetap tidak benar, Tetua Wei Jie. Bahkan jika orang lain yang melakukan kesalahan, bukankah Shen Ming yang akan menanggungnya? Meskipun Mo Wu Ji mengatakan itu tidak benar, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Hal ini karena seorang kultifator alam dewa, kecuali seseorang seperti dia yang baru saja tiba di alam dewa, pada dasarnya tidak akan salah mengira kedua buah ini. Penatua Wei Jie berkata, orang itu adalah murid dari Phoenix Soul God Estate. Dia berinisiatif untuk mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan dan berharap dapat memberikan kompensasi kepada Shen Ming dengan beberapa kristal dewa sehingga Shen Ming dapat mengembalikan buah dao kepadanya. Namun, Shen Ming sudah memakan buah dao ini. Sekarang, pihak lain langsung menangkap Shen Ming. Saya menduga ini disengaja, tetapi kita tidak punya buktinya. Mo Wu Ji mencibir dalam hatinya karena dia yakin ini adalah jebakan abadi. Penatua Wei Jie, kamu adalah seorang penatua jadi mengapa kamu masih membutuhkan bantuanku? Wei Jie menghela nafas, kau tidak tahu aturan di sini. Selama berada di distrik permukiman, para ahli tahap dewa surgawi tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan antara murid-murid tahap dewa baru lahir. Para ahli tahap dewa raja tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan antara murid-murid tahap dewa surgawi. Phoenix Soul God Estate juga memiliki seorang God King dan ada banyak murid jenius di bawah mereka. Masalah ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan melalui pertarungan. Tetua, senior Puyin telah pergi menyelamatkan Shen Ming, murid lainnya berlari mendekat dan berkata 910 Ah, ayo cepat, Puyin sombong dan angku, jadi kita tidak boleh membiarkannya berselisih dengan murid-murid dewa baru lahir dari perkebunan dewa jiwa Phoenix. Jika itu terjadi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, kata Wei Jie dengan cemas. Sekalipun dia seorang pemalsu tua, dia bisa melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Meskipun Sekte Fana Surgawi memiliki Raja Dewa, sebenarnya sekte ini merupakan sekte terlemah di antara semua sekte dan kekuatan yang memiliki Raja Dewa. Faktanya, beberapa sekte tingkat menengah yang tidak memiliki Raja Dewa lebih kuat daripada Sekte Fana Surgawi. Jika Puyin menyinggung Phoenix Soul God Estate, leluhur Pang Jie tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Shen Ming tidak mendapat masalah di tempat berkumpulnya sekte, melainkan di distrik komersial Sarang Domein Dewa. Ini dapat dikatakan sebagai alun-alun kota terbuka yang sangat luas, tetapi dapat juga dikatakan sebagai kota budidaya yang lebih lengkap daripada alun-alun kota. Setelah keluar dari area pertemuan sekte, Mouji hanya berjalan beberapa menit sebelum dia melihat sekelompok orang mengelilinginya. Kehendak spiritual Mouji dengan mudah mendeteksi Shen Ming. Wajah Shen Ming pucat dan tangannya gemetar. Selain Puyin, ada lima hingga enam murid lain dari Sekte Fana Surgawi yang berdiri di samping Shen Ming. Puyin tidak bertarung dengan Phoenix Soul God Estate seperti dugaan Wei Jie. Namun, ada sedikit darah di sudut mulutnya dan napasnya sedikit tidak stabil. Mouji tahu bahwa dia telah bentrok dengan pihak lain. Meskipun Puyin tampaknya tidak memiliki luka apapun selain bekas darah di sudut mulutnya, kehendak spiritual Mouji dapat mendeteksi bahwa kedua sisi wajah Puyin telah ditampar oleh seseorang. Ada juga beberapa bekas yang hampir menghilang. Di depan enam sampai tujuh murid dari Sekte Fana Surgawi berdiri empat kultifator dewa baru lahir lainnya. Di antara mereka berempat, yang berdiri di depan adalah seorang pria berotot dengan tubuh rata-rata. Dari segi tingkat kultifasi, dia tampaknya lebih lemah dari Puyin. Di mata Mouji, orang ini paling-paling berada di dewa baru level tujuh. Di belakang pria berotot ini, ada tiga kultifator dewa baru lahir. Salah satunya adalah seorang wanita dengan tubuh yang ramping. Dia memiliki fitur wajah yang ramping dan matanya sedikit kecil. Dua pria lainnya sangat tinggi. Yang membuat Mouji curiga adalah ketiga kultifator di belakang pria berotot itu semuanya lebih kuat daripada pria berotot di dewa baru tingkat tujuh. Mereka berada di dewa baru tingkat delapan atau sembilan. Orang dengan tingkat kultifasi terendah di Phoenix Soul God Estet tampaknya yang bertanggung jawab. Mouji tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa keempat orang ini berasal dari Phoenix Soul God Estet. Hanya mereka berempat yang berhadapan dengan kelompok Puyin. Sedangkan di pinggiran, ada juga banyak orang yang hadir untuk menonton pertunjukan. Tang Wusen, apa yang kamu inginkan? Sekte Fana Surgawiku juga memiliki ahli Raja Dewa. Ketika Mouji dan Wei Jie tiba, mereka mendengar suara tegas Puyin. Jelas, pria pendek dan gemuk yang berdiri di depan itu bernama Tang Wusen. Dia sengaja mengecilkan bahunya dan berkata, Ayah, aku sangat takut. Sekte dengan Raja Dewa, hahaha. Puyin, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak bisa bertarung di sarang domain dewa? Wei Jie menerobos kerumunan, meraih lengan Puyin dan berteriak. Ketika Puyin melihat Wei Jie, matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Dia lalu buru-buru menjawab, Ya. Mengapa? Mungkinkah Sekte Fana Surgawi ingin menggunakan ahli tahap Dewa Surgawi untuk berurusan dengan kita? Benar, Sekte Fana Surgawimu memiliki ahli Raja Dewa. Tentu saja, kau tidak akan bisa menahan diri. Ketika Tang Wusen melihat Wei Jie berjalan mendekat, nadanya berubah dingin. Semua orang tahu bahwa Wei Jie tidak akan berurusan dengan Phoenix Soul God Estet. Meskipun dia menggunakan alasan memarahi murid-murid sektenya sendiri untuk memperingatkan Phoenix Soul God Estet agar tidak bertarung di sini. Akan tetapi, Phoenix Soul God Estet tampaknya tidak mempercayainya. Wei Jie buru-buru berkata, Aku tidak akan ikut campur. Aku di sini hanya untuk menonton. Dengan itu, dia berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tang Wusen menatap Wei Jie dan mencibir dingin. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Wei Jie, Dewa Langit Level 9. Melihat Wei Jie telah mundur, Tang Wusen tidak terus menatap Wei Jie. Sebaliknya, dia berkata dengan acu-ta'acu, karena Sekte Fana Surgawimu tidak memiliki siapapun yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kamu harus bersikeras bahwa Sektemu memiliki ahli Raja Dewa yang mengancam perkebunan Dewa Jiwa Phoenix Ku. Kamu bahkan ingin menggunakan kekerasan. Tunggu sebentar, aku adalah Dasikiong dari Sekte Surgawifana. Aku akan menyelesaikan semuanya. Apakah Sekte Surgawifana saya mempunyai Raja Dewa atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mungkinkah perkebunan Dewa Jiwa Phoenix milikmu memiliki beberapa Raja Dewa dan kau ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Sekte Fana Surgawiku? Jantung Mouji berdebar kencang saat mendengar Tang Wusen berbicara tentang Raja Dewa. Masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Siapa kamu? Tang Wusen menatap Mouji dan bertanya dengan dingin. Dia bisa melihat bahwa bakat Mouji rata-rata dan tingkat kultifasinya sangat rendah. Mouji berkata dengan tenang, murid Sekte Fana Surgawi, Mouji. Aku juga Dasikiong yang memimpin murid-murid Sekte Fana Surgawi menuju sarang Domeen Dewa. Baik itu masalah saudara muda Shen Ming maupun saudara muda Puyin, aku akan mengurusnya. Bagus sekali, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Tang Wusen menatap Mouji dengan jijik. Di sisi lain, Tang Wusen tidak tertawa terbahak-bahak. Ketika para kultifator di sekitarnya mendengar bahwa Mouji, seorang murid dengan tingkat kultifasi rendah, akan menangani masalah ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, bahkan jika Mouji memanggil dirinya sendiri sebagai Dasikiong, Puyin yang ditampar dua kali tidak akan menonjol untuk mengatakan apapun. Mouji menatap Shen Ming dan berkata, Shen Ming, ceritakan padaku semua yang terjadi tanpa menambahkan atau menghilangkan apapun. Tunggu dulu, kalau aku tidak salah, kamu baru di tahap dasar dewa baru lahir. menangani masalah ini sehingga Sekte Fana Surgawi kalian terus-menerus mengirim pengikut yang levelnya rendah dan tidak berguna ke sini untuk membuang-buang waktu semua orang. Tang Wuzhen melambaikan tangannya dan energi unsur dewa melilit Shen Ming. Shen Ming, yang ingin berdiri untuk berbicara, tersapu kembali oleh energi unsur dewa ini. Mouji tidak menghentikannya saat dia mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan. Rekan-rekan Dao, meskipun Sekte Surgawi Fana Miliku adalah Sekte yang baru didirikan kembali, kami tidak akan membiarkan diri kami dipermalukan dengan mudah. Aku adalah Dasikiong dari Sekte Heavenly Mortal. Awalnya, aku ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang, Phoenix Soul God Estate bahkan tidak mengizinkan kami untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Hal pertama yang mereka katakan adalah bahwa tingkat kultifasiku terlalu rendah. Mungkinkah semua orang di Phoenix Soul God Estate terlahir sebagai dewa raja? Aku benar-benar ingin tahu apakah perkebunan dewa jiwa Phoenix adalah Sekte besar sehingga mereka dapat dengan mudah menghukum orang lain. Mouji merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Oleh karena itu, dia berusaha sebaik mungkin untuk membuat para kultifator di sekitarnya mengerti seluruh situasi. Hahaha, kamu baru di tahap dasar dewa baru lahir dan kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah Dasikiong. Apakah Anda berbohong kepada saya atau kepada semua orang di sini? Kalau tidak salah, tingkat kultifasimu pasti yang terendah di antara orang-orang dari Sekte Fana Surgawi, kan? Tang Wuzhen tertawa terbahak-bahak. Setelah menunggu Tang Wuzhen selesai berbicara, Mouji berkata perlahan. Tingkat kultifasiku memang yang terendah di antara orang-orang dari Sekte Surga Wivana. Kalau aku tidak salah, tingkat kultifasimu pasti yang terendah di antara orang-orang di perkebunan Dewa Jiwa Phoenixmu, kan? Mengapa orang dengan tingkat kultifasi terendah di Phoenix Soul God Istedmu bisa memimpin, tetapi Sekte Heavenly Mortalku tidak bisa? Bahkan jika Phoenix Soul God Isted milikmu berpikir bahwa kau berada di level yang lebih tinggi daripada Heavenly Mortal Sek milikku, ini bukanlah Phoenix Soul God Isted. Ini adalah God Domain Nest dan Phoenix Soul God Isted milikmu tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Tang Wuzhen tidak menyangka Mouji mampu melihat level kultifasinya. Perlu diketahui bahwa bahkan Dewa Surga Wipun mungkin tidak mampu melihat level kultifasinya. Baiklah, kalau begitu biarkan dia bicara. Setelah merasakan bisikan orang-orang di sekitarnya, Tang Wuzhen segera mengambil keputusan untuk mengesampingkan masalah ini. Mouji berkata kepada Shen Ming, Berdirilah dan jelaskan apa yang terjadi. Cobalah untuk sesingkat mungkin. Iya, Shen Ming membungku ke arah Mouji sebelum melanjutkan. Awalnya aku ingin berjalan-jalan di sekitar alun-alun kota Sarang Domain Dewa. Aku tidak menyangka akan melihatnya mendirikan kios di sudut area perdagangan terbuka ini. Saat Shen Ming berbicara, dia bahkan menunjuk seorang pria tinggi di belakang Tang Wuzhen. Yang membuat saya gembira adalah saya benar-benar melihat buah dao pembersih jiwa di kiosnya. Ketika akar spiritualku bertransformasi menjadi akar spiritual dewa, prosesnya tidak terlalu menyeluruh, tetapi juga tidak buruk. spiritualku akan mampu memurnikan jejak kekotoran itu. Tidak seorang pun terkejut dengan kata-kata Shen Ming. Lagi pula, siapapun akan sangat gembira melihat buah dao pembersih jiwa. Saat itu, orang ini bertanya kepada saya apakah saya tertarik dengan buah pembersih jiwa ini. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa memberikan jumlah ini. Dia mengulurkan tiga jari. Nada bicara Shen Ming dipenuhi penyesalan. Kupikir dia sedang membicarakan tiga kristal dewa bermutu tinggi. Aku tidak ragu untuk mengeluarkan tiga kristal dewa bermutu tinggi dan memberikannya kepadanya. Lagi pula, harga tertinggi untuk buah pembersih hati hanya tiga kristal dewa. Tepat pada saat ini, seseorang datang untuk berbicara dengannya. Aku buru-buru meletakkan tiga kristal dewa di kandangnya dan pergi dengan buah itu. Aku tidak menyangka bahwa setelah aku melangkah sepuluh langkah, keinginan spiritualku mendeteksi bahwa dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Setelah itu, orang yang berbicara dengannya mengejarku. Mauji mendesah dalam hatinya. Ini memang jebakan abadi. Mungkin itu bukan jebakan abadi, melainkan jebakan dewa. Jika tebakannya tidak salah, Shen Ming pasti telah menelan buah itu saat dia melihat dua orang mengejarnya. Kelebihan buah dao pembersih jiwa adalah dapat dikonsumsi di mana saja. Selain itu, tidak memerlukan sirkulasi saluran roh untuk mengolahnya. Shen Ming tidak dapat disalahkan atas hal ini. Jika orang lain berada di posisinya, mereka akan melakukan hal yang sama. Tidak mudah baginya untuk mengambil harta karun. Setelah membayar kristal dewa, buah itu secara alami akan menjadi miliknya. Jika buah ini berguna baginya sampai batas tertentu, bahkan jika pihak lain menemukannya, dia tidak akan mau mengembalikannya kepada pihak lain. Inilah yang dilakukan Shen Ming. Tidak masalah jika aku salah tentang buah dao ku. Sebelum transaksi selesai, kau mengambil buahku. Apa maksudnya ini? Hanya karena sekte fana surgawimu memiliki raja dewa, kau bisa dengan paksa membeli dan menjual. Kultifator dewa baru lahir yang ditunjuk oleh Shen Ming berdiri dan berteriak. Siapa bilang transaksi belum selesai? Aku membayarmu kristal dewa dan mengambil buahmu. Selain itu, sebelum Shen Ming selesai berbicara, kultifator dewa baru lahir dari perkebunan dewa jiwa Phoenix ini berkata dengan kasar, kamu membayarku kristal dewa. Apakah aku setuju? Benar? Waktu itu aku sedang berbicara, tetapi aku hanya mengulurkan tiga jari. Siapa yang memberitahumu bahwa tiga jariku adalah tiga kristal ilahi tingkat tinggi? Aku bilang tiga ribu kristal dewa tingkat puncak. Apakah itu tidak diperbolehkan? Terlebih lagi, kau melemparkan kristal dewa ke kiosku dan pergi sebelum aku mengatakan apakah aku setuju dengan transaksi itu? Ini hanyalah perampokan di siang bolong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.